Cepat, itu terlalu cepat. Bersembunyi, melancarkan serangan mematikan, langsung membunuh enam kultifator alam inti keluarga Liu dan salah satu tangan Liu Mingyong. Bahkan jika para ahli di kota ingin membantu, itu mustahil. Terlebih lagi, waktu yang dipilih para pembunuh ini sangat akurat. Tepat saat ketujuh orang itu bersiap mundur dan teralihkan, mereka melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Bisa dikatakan bahwa itu tidak terduga. Langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap ke langit, ke arah pria berpakaian hitam yang memegang senjata taring serigala. Pertarungan itu pun berakhir. Bahkan para petani yang merampok dan menjarah toko-toko pun tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi akhirnya muncul. Setahun yang lalu, pavilion pembantaian surgawi bangkit kembali dan merekrut lima kekuatan utama. Namun, hingga saat ini, mereka belum mengirimkan pembunuh bayaran. Semuanya dilakukan oleh lima kekuatan utama. Hari ini adalah pertama kalinya mereka bergerak sejak bangkit kembali, tetapi mereka membunuh enam kultifator alam inti dalam satu serangan. Bahkan leluhur bela diri dan orang-orang dari keluarga geng terkejut. Mereka tentu tahu bahwa ada pembunuh bayaran yang terlibat dalam operasi ini. Namun, mereka tidak merasakan kehadiran para pembunuh sebelumnya, jadi mereka mengira mereka tidak datang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa para pembunuh itu sudah ada di sini. Apalagi, jumlah mereka ada beberapa. Hanya saja, kemampuan penyembunyian mereka sangat bagus sehingga mereka tidak bisa merasakannya. Senjata inti yang sangat bagus. Aku tidak menyangka tempat yang biadab seperti ini memiliki keterampilan menempa yang luar biasa. Hanya tongkat senjata inti ini saja sudah di luar jangkauan banyak ahli penempa. Pria berpakaian hitam itu memegang tongkat taring serigala dan melihatnya dengan saksama. Dia sangat puas dan tidak peduli dengan tatapan mata Liu Mingyong yang berapi-api. Terlebih lagi, kota besar itu sunyi senyap. Hanya suaranya yang terdengar. Setelah cukup mengaguminya, dia mendongak ke arah Liu Mingyong dengan jijik dan berkata, Apakah kamu memilih untuk bunuh diri sekarang, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Bunuh aku. Mata Liu Mingyong tampak seperti terbakar oleh dua bola api. Wajahnya penuh dengan kegilaan. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menghancurkan ki inti milikmu sendiri. Kamu tidak punya waktu. Seolah tahu apa yang dipikirkan Liu Mingyong, pria berpakaian hitam itu berbicara lagi. Tidak dapat menghancurkan intikinya sendiri dan tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya hal yang menunggu Liu Mingyong adalah kematian. Namun, bahkan jika itu adalah kematian, pria berpakaian hitam itu masih ingin dia memilih antara bunuh diri atau dibunuh. Cukup. Pavilion pembantaian surgawimu sudah bertindak terlalu jauh. Tiba-tiba, sebuah suara tua yang marah terdengar dari arah klan Liu. Orang tua, aku sarankan kamu jangan keluar, jangan sampai kamu mati di luar. Lebih baik bersembunyi seperti kura-kura. Lagi pula, tidak ada gunanya bahkan jika kamu datang, karena selama kamu berani keluar, dia akan mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Kalian, kalian semua, suara tua itu terdengar geram, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Waktuku terbatas, begitu pula kesabaranku. Cepatlah dan pilih. Kau ingin bunuh diri atau aku yang melakukannya? Pria berpakaian hitam itu menjadi tidak sabar. Penghinaan. Di hadapan begitu banyak orang, dia dipaksa untuk memilih bagaimana dia ingin mati. Ekspresi Liu Mingyong menjadi semakin gila. Tentu saja, dia tidak akan dimanipulasi oleh si pembunuh. Pada saat ini, dia dengan tegas memilih untuk menghancurkan esensi jindannya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa menghancurkan esensi jindannya sendiri tidak akan berhasil dan bahwa dia akan terbunuh pada akhirnya, setidaknya ini adalah pilihannya. Kau memilih untuk menghancurkan esensi jindan milikmu sendiri. Huff. Itu sama saja dengan memintaku untuk menyerang. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan menyingkirkan tongkat berduri di tangannya. Setelah menyingkirkan tongkat berduri itu, langkah selanjutnya adalah bersembunyi dan menyerang. Namun, sebelum sosoknya sempat menghilang dalam bayang-bayang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar kota. Dia tidak terburu-buru untuk memilih. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih terlebih dahulu. Apakah kau ingin bunuh diri, atau kau ingin aku melakukannya sendiri? Suara itu datang dari luar kota. Setelah mendengarnya, semua orang tercengang dan menatap ke langit. Mereka ingin melihat siapa yang berani berbicara saat ini. Sosok muncul di kejauhan. Sosok itu adalah seorang pemuda. Ia menganggap kekosongan itu sebagai tanah dan berjalan mendekat. Pemuda itu tampak familiar, tetapi dia berada di alam terbang. Itulah kesan pertama yang muncul di benak semua kultifator saat melihat pemuda itu. Pikiran berikutnya yang muncul di benak mereka adalah bahwa ia ingin mati. Leluhur bela diri dan esensi jindan dari keluarga geng juga menoleh. Setelah melihat pemuda di alam terbang, mereka juga tercengang. Ada keraguan yang jelas di wajah mereka. Dari mana alam terbang ini berasal? Tidak bisakah dia melihat situasi di depannya? Beraninya dia berbicara seperti ini. Apakah dia benar-benar idiot yang datang untuk mati? Waktuku terbatas, begitu pula kesabaranku. Cepatlah dan pilih. Apakah kau ingin bunuh diri, atau kau ingin aku yang melakukannya untukmu? Pemuda di alam terbang menirukan nada bicara pria berpakaian hitam itu. Di dunia yang luas ini, hanya suaranya yang terdengar sepi. Kali ini, semua orang yakin bahwa mereka tidak salah dengar atau salah lihat. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa seorang Levitate berani mencari kematian seperti ini. Alam penerbangan, pria berpakaian hitam itu mencibir. Ini memang tanah barbar. Bahkan para kultifator alam terbang pun punya karakter seperti itu. Tentu saja dia punya karakter. Setidaknya dia punya karakter lebih darimu, tikus dari aliansi pembunuh surgawi. Pemuda di alam terbang itu mencibir. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah. Dia menatap Zichen tanpa berkata apa-apa. Mendengar ini, yang lain juga tercengang. Mereka melihat ke arah pemuda di alam terbang dan kemudian ke arah pria berpakaian hitam. Aliansi pembunuh surgawi adalah nama yang sangat kuat. Namun, itu dikatakan oleh pemuda di alam terbang. Bahkan mereka tidak yakin apakah dia adalah seorang pembunuh dari pavilion pembunuh surgawi atau aliansi pembunuh surgawi. Liu Mingyong, yang sudah berhenti meledak, mengambil kesempatan untuk menghentikan pendarahannya dan menelan ramuan. Setelah melihat penampilan pemuda di alam terbang, dia masih tidak percaya. Kau bahkan tahu bahwa aku dari aliansi pembunuh surgawi. Siapa kau? Tanya pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Saya seorang kultifator alam terbang yang ahli dalam membunuh elemen dan. Pemuda di alam terbang itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Mata semua orang dipenuhi dengan penghinaan. Jelas, tidak ada yang percaya bahwa kultifator alam terbang dapat membunuh elemen dan. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku. Pemuda di alam terbang itu melihat ke arah kelompok elemen dan. Namun, ketika dia melihat pria parubaya dengan alis tebal, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tak seorang pun berkata sepatah katapun. Semua orang mengira pemuda di alam terbang ini adalah orang bodoh yang datang untuk mati. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya membunuh dan elementals. Tepat saat pemuda di alam terbang itu selesai berbicara, tombak patah berwarna merah darah muncul di tangannya. Begitu tombak patah itu muncul, aura pembunuh yang dahsyat melonjak. Melihat tombak patah di tangannya, ekspresi semua orang berubah. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi. Kelompok dan elemental memiliki keserakahan di mata mereka. Napas mereka menjadi cepat. Lihat, aku akan menunjukkannya padamu. Suara pemuda di alam terbang bergema. Setelah dia selesai berbicara, dia memegang tombak yang patah dan tiba-tiba menusukkannya ke kehampaan di depannya. Melihat pemuda itu menembus udara, semua orang merasa lega. Ternyata dia benar-benar orang bodoh. Namun sesaat kemudian, ekspresi mereka membeku, karena pemuda ini benar-benar menusuk sesuatu. Itu adalah seseorang, berpakaian hitam, dengan topeng di wajahnya. Dia memegang pisau tajam di tangannya, dan dadanya tertusuk oleh tombak yang patah. Bagaimana, kultifator alam terbang yang ahli membunuh elemen dan, sekarang kau percaya padaku, kan? Pemuda itu menggoyangkan tombak patah di tangannya. Tubuh lelaki berpakaian hitam itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan bunyi keras. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin sebuah tusukan tiba-tiba di udara bisa membuat seorang pembunuh muncul? Bahkan pria berpakaian hitam di seberang sana tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah benar-benar suatu kebetulan bahwa tusukan acak dapat menembus dada pria itu? Sama seperti sebelumnya, dunia kembali terdiam. Apa? Kau masih tidak percaya padaku? Baiklah, akan kutunjukkan lagi. Suara pemuda di alam terbang itu terdengar lagi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, pemuda berpakaian hitam itu maju dua langkah di udara dan menusuk tombak patah di tangannya lagi. Sebuah tusukan lagi ke udara, tetapi tidak ada apapun di depannya. Setelah menunggu selama dua tarikan napas, mereka tetap tidak melihat apapun pada tombak patah pemuda itu. Semua orang yakin bahwa pemuda ini adalah orang bodoh. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kebetulan. Memikirkan pembunuh yang ditikam sampai mati oleh si bodoh, semua orang ingin tertawa. Betapa sialnya dia yang ditikam sampai mati dalam sekejap. Namun, mereka tidak tertawa terbahak-bahak. Karena pada tarikan napas ketiga, sebuah sosok muncul di ujung tombak. Pria itu masih mengenakan pakaian hitam yang memegang pisau tajam. Jantungnya tertusuk, dan vitalitasnya hilang. Bagaimana, apakah kau percaya padaku sekarang? Pemuda di alam terbang itu menjabat tangannya lagi, dan mayat para elemental dan jatuh. Apakah kita melihat hantu? Melihat pemuda di udara, semua orang mulai merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah menikam dua pembunuh hingga tewas, ekspresi para elemental dan menjadi tidak wajar. Namun, mereka masih belum tahu apa yang telah terjadi. Jika itu hanya kebetulan, itu tampak terlalu kebetulan. Jika itu hanya kekuatan, bagaimana mungkin pemuda itu membunuh para elemental dan di udara? Tidak ada satupun dari kalian yang mengatakan apapun. Itu artinya kalian masih tidak percaya padaku. Baiklah, akan kutunjukkan lagi. Namun, ini yang terakhir kalinya. Kalian harus menonton dengan saksama, kata pemuda di alam terbang itu dengan sangat serius. Semua orang membelalakan mata, termasuk para elemental dan hanya pria berpakaian hitam yang menyipitkan matanya dan menatap dingin ke depannya. Dia tentu tahu bahwa ada empat pembunuh di samping pemuda di alam terbang itu. Awalnya, mereka berempat akan menyerangnya. Namun, setelah mendengar kata-kata pemuda di alam terbang itu, dia ingin memastikan sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, dia mengirimkan suaranya dan memberi isyarat kepada mereka berempat untuk mundur terlebih dahulu. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka segera mundur. Pada saat ini, pemuda di alam terbang itu bergerak. Ia melangkah maju, dan tombak patah di tangannya tiba-tiba menusuk ke depan. Kemudian, ia dengan cepat menarik tombak itu, melangkah mundur, dan menusuk lagi. Kemudian, setelah menarik tombak itu, ia menusuk ke kiri, dan akhirnya ke kanan. Tepat saat mata semua orang terbelalak, pemuda di alam terbang itu menusuk empat kali ke udara. Kemudian, dia menarik tombaknya dan berdiri diam. Tepat saat semua orang berpikir bahwa pemuda itu telah menikam empat elemental dan hingga tewas dengan cara menusuk sebanyak empat kali, empat sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Mereka semua adalah pria berpakaian hitam. Setelah mereka muncul, mereka jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Terlebih lagi, vitalitas mereka berempat sudah menghilang. Luka fatal semuanya ada di dada. Mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa kamu? Pria berbaju hitam di depan berubah drastis ekspresinya. Jika dia masih percaya bahwa ini hanya kebetulan, maka dia benar-benar bodoh. Pemuda itu jelas tahu posisi para pembunuh ini. Seolah-olah dia bisa melihat mereka dengan matanya. Setiap kali, dia menyerang posisi yang sama. 642. Saya adalah ahli danyuan yang ahli dalam membunuh Yukong. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih. Apakah Anda ingin bunuh diri atau Anda ingin saya yang melakukannya? Mendengar suara Yukong lagi, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Rasa dingin ini membuat mereka menggigil tak terkendali. Tiba-tiba muncul, menusuk enam kali dan membunuh enam orang, dan semuanya adalah ahli danyuan. Apakah orang ini hantu? Tak satupun ahli danyuan berani bergerak. Mereka semua menatap Yukong yang familiar dan jahat ini dengan kagum. Waktuku terbatas, begitu pula kesabaranku. Buatlah pilihanmu dengan cepat. Apakah kau ingin bunuh diri atau kau ingin aku yang melakukannya? Yukong masih meniru nada bicara pria berpakaian hitam itu. Wajah lelaki berpakaian hitam itu berubah jelek. Dia adalah seorang pembunuh, dan semua kekuatan tempurnya diarahkan ke pembunuhan. Bersembunyi dan membunuh adalah jalan keluarnya. Namun, lawan jelas bisa merasakan jejak mereka, yang menyebabkan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Kenapa? Susah ya milihnya, tapi menghancurkan diri sendiri gak ada gunanya, karena aku akan membunuhmu sebelum kamu menghancurkan diri sendiri. Sama seperti sekarang. Begitu dia selesai berbicara, tombak patah di tangan Yukong bersinar dengan cahaya berdarah. Sambil memegang tombak patah itu, dia tidak berbalik dan menusuk ke belakang. Tusukan ini bukan lagi tusukan diam-diam. Sebaliknya, tusukan itu mengeluarkan suara. Dengan tusukan ini, kekosongan bergemuruh saat sebuah lubang besar ditembus. Di depan lubang besar itu ada seorang pria berjubah hitam lain yang telah tertusuk oleh tombak patah. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Engah. Tombak yang patah itu ditarik keluar dari dada pria berpakaian hitam itu, dan panah darah panas menyembur keluar. Sebelum panah darah itu mendarat di tubuh Yukong, sosoknya telah menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada lebih dari 100 meter jauhnya. Kecepatannya yang aneh seperti teleportasi, dan tombak patah di tangannya terus menusuk ke depan. Sama seperti sebelumnya, cahaya berdarah menyala, dan energi gila melonjak. Kekosongan itu langsung tertusuk, dan seorang pria berpakaian hitam lainnya terlempar keluar oleh kekuatan itu, meninggal dengan tragis. Sebelumnya, dia telah membunuh enam orang, dan semua orang mengira bahwa orang-orang berbaju hitam yang bersembunyi itu semuanya sudah mati. Mereka tidak menyangka dia akan membunuh dua orang lagi, dan kali ini, metode pembunuhan yang dia tunjukkan sangat dahsyat dan menentukan, mengejutkan semua orang. Setelah membunuh kedua pria itu, Yukong berbalik lagi. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ekspresinya telah berubah. Wajahnya dingin, dan sepasang mata hitamnya menjadi tajam dan dingin. Tatapannya menyapu kerumunan seperti sambaran petir dingin. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada akhirnya, tatapan mata dingin pemuda itu tertuju pada pria berpakaian hitam itu. Ketika dia menatap pria berpakaian hitam itu lagi, topeng di wajahnya sudah basah oleh keringat dingin. Kelopak matanya bergetar, dan ada ketakutan yang jelas di matanya. Bunuh dirimu atau dibunuh. Zichen menatap pria berpakaian hitam itu. Suaranya kembali normal, dan tatapannya berubah dingin. Di hadapan puluhan ribu kultifator barbar, Liu Mingyong diminta untuk memilih metode kematian. Pria berjubah hitam itu bisa dikatakan telah mengalami sendiri penghinaan yang dilakukan Liu Mingyong. Namun, cara Zichen benar-benar menahannya. Hatinya dipenuhi rasa takut, dan saat ini, dia tidak dapat memunculkan pikiran untuk membunuh. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya dan melihat selusin orang barbar alam primer dan dikejauhan. Ekspresi ketakutannya perlahan menghilang, dan dia berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan di sini? Bunuh dia. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, ekspresi belasan dan Yuan berubah. Belum lagi menyerang, mereka bahkan tidak berani bergerak. Lelucon macam apa ini? Pihak lain telah membunuh delapan dan Yuan dalam delapan gerakan, dan mereka semua adalah pembunuh tersembunyi. Dengan kecakapan bertarung seperti itu, siapa yang berani menyerang? Apa? Apakah kau akan menentang perintah pavilion pembantaian surgawi? Pria berjubah hitam itu ketakutan dan tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menekan mereka. Dia berkata dengan dingin, dia hanya di alam Zephir. Alasan mengapa dia bisa membunuh para pembunuh yang bersembunyi adalah karena dia memiliki cara untuk melawan penyembunyian mereka. Kecakapan bertarungnya yang sebenarnya tidak kuat. Kamu memiliki begitu banyak dan Yuan. Meskipun alam Zephir hanya selangkah lagi dari dan Yuan, perbedaan kekuatan pertempuran antara mereka yang belum mengambil langkah ini dan mereka yang telah mengambil langkah ini jauh lebih besar. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Penjelasan pria berjubah hitam itu berdasar dan mudah meyakinkan. Lagi pula, dia hanya berada di alam Zephir, dan mereka memiliki lebih dari selusin dan Yuan, jadi mereka lebih percaya diri. Oleh karena itu, para dan Yuan yang ketakutan menjadi lebih berani. Energi spiritual mulai mengalir di sekujur tubuh mereka. Sambil memegang senjata dan mereka mengumpulkan keberanian dan bergegas menuju Zichen. Lebih dari selusin dan Yuan bergegas menuju seorang kultifator alam Zephir. Lebih dari 10 ribu kultifator menatap langit dengan mata terbuka lebar, takut melewatkan detail pertempuran. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Kultifator alam angin semilir itu berdiri di udara dengan tombak patah berwarna merah darah di tangannya. Menghadapi serangan lebih dari selusin dan Yuan, dia tidak bergerak. Tepat ketika semua orang mengira dia tahu dia bukan tandingan mereka dan sedang menunggu kematian, dia bergerak. Dia melangkah ke kiri dan menghindari serangan dan Yuan. Pada saat yang sama, tombak patah di tangannya menusuk keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan menusuk tubuh dan Yuan. Kemudian, dia melangkah ke kanan dan menghindari dua serangan dengan jarak seujung rambut. Kemudian, dia menusuk lagi dan menyimpan tombaknya. Serangan lawannya sederhana, langsung, dan mudah dipahami. Di mata orang banyak, dia berjalan di udara. Setiap langkah ke kiri, dia akan menusuk sekali. Setiap langkah ke kanan, dia akan menusuk lagi. Metode berjalan dan pembunuhan yang sederhana seperti itu adalah sesuatu yang mereka semua pahami dan ketahui. Akan tetapi, semakin mereka mengerti, semakin mereka mengerti betapa sulitnya berjalan sederhana ini. Ini karena ia berjalan di tengah serangan destruktif dan Yuan. Begitu ia mengambil langkah yang salah, ia akan dikutuk selamanya. Langkah lawan yang tampak sederhana sebenarnya mengandung semacam kecepatan yang ekstrim. Kecepatan semacam ini membuat kerumunan tertinggal jauh. Pada saat yang sama, orang-orang tua yang masih berada di keluarga Liu juga sangat terkejut. Di bawah serangan dan pembunuhan sederhana, dan Yuan yang sebelumnya tak tertandingi kekuatannya itu bagaikan domba yang menunggu untuk disembeli. Satu persatu, dada mereka tertusuk, dan mereka jatuh ke tanah. Di mata banyak kultifator yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Yuan ini sengaja mengirim diri mereka ke ujung tombak lawan. Itu murni bunuh diri. Tombak lawan yang patah jelas berhenti di sana, dan mereka bisa menghindarinya dengan mengambil langkah mundur. Namun, mereka memilih untuk bergerak maju, secara otomatis mengirim dada mereka ke ujung tombak. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Pemandangan aneh seperti itu membingungkan banyak orang. Terlebih lagi, hal semacam ini yang bertentangan dengan akal sehat membuat banyak kultifator merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Mereka tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh atmosfer pertempuran di langit yang menindas. Setelah dengan mudah menusuk selusin kali di udara, hanya ada tiga sosok yang tersisa di langit. Salah satunya adalah Liu Mingyong, yang tampak terkejut setelah menghentikan pendarahannya. Yang lainnya adalah pemuda di udara, Zichen. Yang terakhir adalah pria parubaya dengan alis tebal, yang merupakan pemimpin Marsial Ancestor. Adapun pembunuh dari Heavenly Slayer Pavilion, dia telah menghilang di suatu titik. Dia pasti melarikan diri. Pemuda di udara, Zichen, tiba-tiba menoleh. Matanya yang dingin menatap ke suatu titik di langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Memilih untuk melarikan diri sama saja dengan memilih untuk dibunuh. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak liar. Dia memegang tombak patah di tangannya dan melemparkannya ke depan. Seperti nagadara, tombak patah itu menyeret ekornya yang panjang melintasi langit dan kemudian melesat ke suatu titik di kehampaan. Kemanapun tombak patah itu lewat, retakan hitam pekat muncul di kehampaan. Ledakan. Di tempat tombak patah itu mengenai sasaran, terdengar ledakan keras. Sebuah lubang hitam pekat muncul di langit. Di dalam lubang itu, dada pria berpakaian hitam tadi tertusuk tombak patah. Kemudian, tombak patah itu terus membawanya maju hingga menghantam rumah lelang di pusat kota. Pembunuh terakhir yang berpakaian hitam dipaku di kotak itu begitu saja. Lebih dari 20 kultifator alam inti primordial telah tewas di tangan seorang pembunuh surgawi. Pemandangan yang luar biasa itu menyebabkan langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Pria parubaya terakhir dengan alis tebal itu tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa kakinya tidak mendengarkannya. Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkanmu pergi? Zichen berbalik dan menatap pria parubaya dengan alis tebal dan berkata dengan dingin. Pria parubaya dengan alis tebal itu ketakutan dan terus menggelengkan kepalanya. Karena aku ingin kau mati lebih lambat, kepala guruku. Senyum kejam terpancar di mata Zichen. Semua orang bingung dengan cara dia menyapa kepala sekolah, tetapi pria parubaya dengan alis tebal itu mengerti. Ekspresinya langsung berubah karena dia dulunya adalah kepala sekolah dari sebuah sekte kecil yang disebut Nimbus Marsial Ancestor. Penatua tertinggi mengajarkanku sebuah jurus saat itu. Karena kau di sini, aku akan menunjukkannya padamu. Zichen berkata perlahan, tetapi ada niat membunuh yang tak tersamar dalam suaranya. Kau, kau Zichen. Pria parubaya dengan alis tebal itu berubah drastis dan mengeluarkan teriakan ngeri. Zichen, Zichen. Teriakannya yang mengejutkan menarik perhatian lebih dari sepuluh ribu kultifator di bawah. Setelah pengingat ini, mereka akhirnya teringat pemuda yang familiar dan aneh ini. Zichen, leluhur bela diri Nimbus Zichen di masa lalu, Zichen yang mengguncang situasi di area ini, Zichen yang menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah teriakan kaget di bawah, Zichen mencibir, Benar sekali, aku Zichen. Hari ini, aku akan membersihkan leluhur bela diri Nimbus, membalaskan dendam para murid leluhur bela diri Nimbus, kepala olah hukuman, dan tetua tertinggi. Zichen sudah mengetahui kejadian saat itu dari Miaokong. Itu semua karena pria parubaya beralis tebal ini. Dialah yang membocorkan informasi itu. Kalau tidak, Marsial Ancestor tidak akan ragu selama 20 tahun sebelum tiba-tiba membunuh Nimbus Marsial Ancestor dan Supreme Elder. Ekspresi pria parubaya beralis tebal itu berubah drastis. Mulutnya menganga lebar seolah ingin menjelaskan atau memohon belas kasihan. Namun, di tengah sambaran petir, semua suaranya tenggelam. Jari petir. Bukan jari petir yang dikenal sebagai jurus pamungkas klan petir, melainkan jurus pertempuran siantian awal. Namun, meskipun itu adalah jurus pertempuran siantian, tetap saja sangat mengerikan saat Zichen menggunakannya. Ini adalah keterampilan bertarung yang diperoleh oleh tetua tertinggi dari tanah pemakaman suci. Itu juga yang selalu diinginkan oleh leluhur bela diri. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakannya. Petir itu jatuh pada lelaki setengah baya dengan alis tebal. Energi petir yang tak berujung mulai mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah jari petir yang terkuat. Serangan ini tidak membunuh lelaki setengah baya itu, tetapi hanya menghanguskannya hingga hitam dan berasap. Ini juga merupakan hasil yang diinginkan Zichen. Sampah seperti itu tentu saja harus disiksa perlahan-lahan sampai mati. Oleh karena itu, di tengah-tengah teriakan itu, Zichen mengangkat tangannya dan melepaskan petir, perlahan-lahan menyiksa pria paru baya dengan alis tebal itu. Pria paru baya dengan alis tebal itu terkejut dan ketakutan. Dulu ketika dia berada di alam zefir, Zichen hanyalah seorang kultifator alam energi sejati yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Dia tidak bisa lebih biasa lagi dan tidak bisa memasuki matanya. 643. Zichen menggunakan delapan belas jari petir untuk menyiksa alis lebat hingga mati. Teriakannya yang melengking membuat bulu kuduk semua orang merinding. Dibandingkan dengan para kultifator inti dalam lainnya, alis lebat mengalami kematian yang jauh lebih menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus seperti arang saat ia jatuh dari langit. Tubuhnya tercabik-cabik dan ia mati tanpa mayat yang utuh. Melihat mayat yang terpotong-potong itu, wajah Zichen sedingin es. Demi alasan egoisnya sendiri, dia telah mencelakai ribuan orang di sekte bela diri spiritual. Bahkan jika orang seperti ini mati sepuluh kali lebih menyedihkan, itu tetap tidak akan cukup. Para kultifator inti dalam dari leluhur bela diri, keluarga geng, dan pavilion pembantaian surgawi semuanya dibunuh oleh Zichen sendirian. Meskipun masih banyak kultifator di sini, tanpa kultifator inti dalam, bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Mana para pembudidaya dari keluarga kita? Bukankah kita sudah mengirim sinyal? Kenapa mereka belum datang? Sebuah suara datang dari bawah. Suara ini berasal dari mulut Yukong. Sinyal itu juga dikirim olehnya. Yukong yang lain juga sangat bingung. Menurut rencana semula, setelah kota itu jatuh, para kultifator akan menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos gerbang keluarga Liu dan membunuh orang-orang dari keluarga Liu. Namun, sudah begitu lama, para kultifator yang memiliki kekuatan seharusnya sudah muncul. Berdengung. Tombak patah berwarna darah yang memakukan pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang kembali. Namun, ketika kembali, tombak patah itu tiba-tiba menukik ke bawah dan menyerbu ke arah puluhan Yukong. Engah, engah. Tombak yang patah itu menembus tubuh Yukong dan darah berceceran di mana-mana. Satu persatu, Yukong jatuh karena terkejut. Ketika tombak yang patah itu kembali dan mendarat di tangan Zichen tanpa setetes darah pun di atasnya, semua Yukong terbunuh. Tanpa kultifator inti dalam, dan sekarang bahkan Yukong semuanya telah mati. Wajah para kultifator ini dipenuhi dengan ketakutan, dan mereka tidak percaya diri lagi. Pada saat ini, Zichen yang berada di langit berteriak dingin, bunuh semua orang yang tidak bertanggung jawab ini. Bunuh. Dia bukanlah pemimpin keluarga Liu, tetapi pada saat ini, kata-katanya lebih efektif daripada Liu Mingyong. Setelah dia selesai berbicara, para kultifator keluarga Liu dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Mereka meraum dan menyerang para kultifator musuh. Dia penuh percaya diri, dan semangat juangnya tinggi. Semua orang merasa bahwa kekuatannya pun tiba-tiba meningkat pesat. Tanpa dukungan dari para kultifator yang kuat, moral leluhur bela diri dan para kultifator keluarga geng menjadi rendah. Kurang dari 70 persen kekuatan mereka yang tersisa. Begitu pertempuran dimulai, mereka menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan mulai mundur dengan panik. Semakin banyak kultifator klan Liu bertempur, semakin berani mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan banyak mayat. Dalam pertempuran ini, karena kemunculan Zichen yang tiba-tiba, mereka telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di masa lalu, mereka tidak akan pernah berani membayangkan bahwa satu orang dapat memengaruhi hasil pertempuran. Adapun pasukan yang kalah, para ahli yang selama ini mereka andalkan bertemu dengan Tyran dan pasukan lainnya yang baru saja tiba. Ketika kedua belah pihak bertemu, tidak perlu ada kata-kata lagi. Secara alami, mereka mulai berkelahi. Setelah pertempuran dimulai, leluhur bela diri terkejut saat mengetahui bahwa tidak hanya ada banyak ahli primordial dan, tetapi kecakapan pertempuran mereka juga sangat mengerikan. Melihat para ahli mereka jatuh satu per satu, pihak lain tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf mereka. Awalnya, mereka ingin menggunakan kartu truf mereka untuk menyerang klan Liu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya di sini. Kartu Tram adalah eksistensi yang melampaui prajurit eliksir. Di Tanah Barbar, jumlah mereka sangat sedikit. Rata-rata, setiap pasukan utama akan memiliki satu. Ini juga merupakan bukti bahwa mereka dapat memastikan kelanjutan pasukan mereka. Kartu Truf Marsial Ancestor bagaikan pedang tajam. Begitu muncul, aura ganas yang mengerikan melonjak. Bahkan sebelum melancarkan serangan, kekosongan sudah bergetar dan terdistorsi. Tepat ketika keberadaan dengan kartu truf itu berpikir bahwa ia dapat membunuh semua musuh dengan kartu trufnya, ia terkejut menemukan bahwa sekelompok orang di seberangnya memiliki dua benda yang dapat menghalangi serangan kuat kartu trufnya. Salah satunya adalah alu penakluk iblis yang memancarkan cahaya keemasan dan melonjak dengan kekuatan Buddha yang tak terbatas. Ketika kartu truf menebasnya, itu hanya bisa membuat suara berdenting, tetapi tidak bisa menghancurkan lawan. Apa-apaan, mata ahli primordial dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harus diketahui bahwa kartu truf yang melampaui prajurit eliksir dapat menghancurkan prajurit eliksir dengan satu tebasan. Namun, hari ini, bukan hanya alu penakluk iblis emas yang menghalangi serangan kartu trufnya, yang lainnya adalah tongkat panjang berwarna hitam pekat yang ditutupi dengan rune misterius. Itu juga menghalangi serangan kartu trufnya. Kartu truf Marsial Ancestor yang bermartabat ini tidak masuk akal dan sangat aneh. Namun, saat pertempuran sengit berlanjut, pihak lain sekali lagi menemukan fakta yang mengejutkan. Bahkan dengan kartu trufnya, dia tidak sebanding dengan serangan gabungan keduanya dan akan segera ditekan. Setelah ditekan, dia akan terluka dan kemudian terbunuh. Oleh karena itu, penemuan ini membuatnya gemetar ketakutan. Ketika dia melihat bahwa jumlah ahli eliksir prime di pihaknya berkurang, dia berteriak dan melarikan diri. Para ahli dari Marsial Ancestor yang awalnya ingin menghancurkan klan Liu dengan kartu truf mereka, semuanya melarikan diri begitu saja. Biksu dan Kera Iblis tidak mengejar mereka. Dengan kartu truf mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Paling-paling, mereka hanya dapat menekan mereka. Oleh karena itu, sekelompok orang itu terbang menuju kota Yongki. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melihat pasukan leluhur bela diri dan para kultifator klan geng dikalahkan. Pertempuran seharusnya sudah berakhir. Melihat mereka sudah tidak punya keinginan lagi untuk bertarung, Biksu dan yang lainnya tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, mereka langsung menuju kota Yongki. Setelah tiba, orang-orang dari klan Liu menyambut Zichen dan yang lainnya dengan upacara tertinggi. Selama waktu ini, semua ahli dari klan Liu muncul dan dipimpin oleh Master klan Liu untuk secara pribadi mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kali ini, jika Zichen tidak membalikkan keadaan, klan Liu dan kota Yongki akan menderita kerugian besar. Kemungkinan besar mereka akan punah. Dalam pertempuran ini, klan Liu telah memperoleh kemenangan telak. Mereka mengejar klan Liu sejauh puluhan mil. Banyak kultifator dari kedua belah pihak terbunuh atau terluka, dan mereka benar-benar kalah. Ketika mereka kembali, seluruh kota Yongki sedang merayakan kemenangan. Adapun Zichen, Tyron, dan Wu Liu, mereka sedang mendiskusikan berbagai hal dengan Master klan Liu dan yang lainnya. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi belum bergerak. Hari ini adalah pertama kalinya mereka bergerak sejak mereka kembali. Sebelumnya, semua pertempuran diprakarsai oleh pasukan besar ini. Mereka telah menjadi antek para pembunuh, kata Master klan Liu. Pertempuran tahun ini sebagian besar adalah pertempuran yang menguras tenaga. Tidak banyak pertempuran di alam inti dalam yang sebenarnya. Pertempuran alam inti dalam baru saja dimulai. Hari ini, klan Liu menderita kerugian paling banyak. Tentu saja, dibandingkan dengan tiga kekuatan utama, mereka hanya kehilangan enam kultifator alam inti dalam. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian pihak lain. Pavilion pembantaian surgawi tidak bergerak karena mereka ingin menduduki daerah ini tanpa usaha apapun, kata Master klan Qin. Dia telah memimpin klannya untuk bergabung dengan klan Liu dan bertarung berdampingan. Berapa banyak kultifator alam inti dalam yang tersisa di sini? Tanya Zichen. Kedua kekuatan kita masing-masing memiliki 28 orang kultifator alam inti dalam, kata Master klan Liu. Hanya 20 kultifator alam inti dalam. Bahkan dengan orang-orang kita, kita tidak dapat menaklukkan seluruh tanah barbar. Zichen mengerutkan kening dan bergumam. Apa? Menaklukkan seluruh tanah barbar? Mata semua orang terbelalak saat mendengar ini. Mereka memiliki begitu banyak kultifator alam inti dalam, tetapi mereka bahkan tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mempertahankan tempat ini, apalagi menaklukkan tanah barbar. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Saya sudah memikirkannya saat saya datang ke sini. Jika tanah barbar ingin bangkit di wilayah selatan, mereka harus bersatu. Jadi, hanya dengan menaklukkan tempat ini dan menyatukan tempat ini, akan ada harapan bagi tempat ini untuk bangkit. Perkataan Zichen mengejutkan semua orang. Untuk membuat tempat ini bangkit di wilayah selatan, tujuan ini terlalu besar dan terlalu jauh. Jauh di luar jangkauan pemahaman mereka. Zichen, berapa banyak orang yang kau bawa kali ini? Tanya Master Clan Liu. Lebih dari 40 kultifator alam inti dalam. Namun, jika kita bertarung dengan sengit, kita seharusnya dapat membunuh sekitar 200 kultifator alam inti dalam. Zichen berkata langsung. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum menjawab. Ini bukan membual, tapi percaya diri. Ini karena ada 30 prajurit maut di antara 40 kultifator alam inti dalam. Selain itu, dia, Biksu, Kera Iblis, Longhu, dan tikus pemakan roh memiliki kekuatan tempur untuk membunuh kultifator alam inti dalam. Adapun jumlah 200, Zichen sengaja menurunkannya karena dia tidak ingin membuat mereka takut. Namun, angka yang sengaja dibuat rendah ini pun membuat semua orang terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai ulang Zichen. Jelas, kembalinya Zichen kali ini tidak hanya memberinya kekuatan tempur seorang pemimpin sekte, tetapi juga status dan kekuatan seorang pemimpin sekte. Sekarang, Zichen tidak lagi sendirian. Sebaliknya, dia adalah pemimpin sebuah pasukan. Dia adalah tokoh besar tingkat Master Sekte. Setelah hening sejenak, Master Klan Liu berkata, Meski begitu, ini tidak akan berhasil. Pavilion Pembantaian Surgawi didukung oleh Aliansi Pembantaian Surgawi. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam perairan mereka. Saya tetap menyarankan agar kita mempertahankan tempat ini terlebih dahulu. Master Klan Qin mengangguk, Sekarang Pavilion Pembantaian Surgawi belum bergerak, tidaklah bijaksana bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerang. Satu-satunya kelemahan kita adalah jumlah kultifator alam inti dalam, yang merupakan masalah pil penghindar kesengsaraan. Jika aku dapat menyediakan semua orang dengan sumber daya tak terbatas dan memurnikan pil penghindar kesengsaraan, pertempuran ini seharusnya tidak sulit. Kamu memiliki sumber daya untuk memurnikan pil penghindar kesengsaraan. Semua orang memandang Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tidak memiliki semua ramuan obat yang tercatat di dalamnya, aku memiliki banyak item dengan kekuatan spiritual. Jika aku dapat menemukan sesuatu yang dapat menggantikan ramuan obat tersebut, memurnikan pil penghindar kesengsaraan seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Zichen mengeluarkan banyak ramuan rohani dan esensi darah binatang purba. Esensi darah binatang purba sangat luar biasa. Inilah yang diandalkan Zichen. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat begitu banyak esensi darah binatang kuno, mata orang-orang klan Qin terbelalak. Kemudian, mereka memanggil para alkemis klan dan mulai meneliti cara memurnikan pil penghindar kesengsaraan. Adapun klan Liu, Zichen mengeluarkan banyak senjata eliksir yang telah disempurnakan dan membagikannya kepada para kultifator alam inti dalam. Mengenai penggunaan esensi darah binatang kuno untuk menyempurnakan pil penghindar kesengsaraan, jelas belum saatnya. Untuk membahas masalah penaklukan seluruh tanah liar, dia tentu saja harus mencari klan Wang untuk membahasnya. Zichen bertanya tentang situasi klan Wang. Seperti yang diharapkan, klan Wang, yang mewarisi keterampilan pertempuran, memiliki fondasi yang kuat. Saat ini, tidak ada berita tentang mereka yang dilanggar. Namun, mereka mungkin tidak akan bertahan lama karena yang menyerang mereka adalah klan Chang dan Li serta klan Chu. Mungkin ada juga pembunuh dari pavilion pembunuh surgawi. Klan Chang dan Li Mendengar ini, bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin. Jika dia ingin pergi ke klan Wang untuk mendukung mereka, dia harus melewati kota Chang Li. Aku penasaran apakah aku bisa menaklukkan kota Chang Li. Zichen tiba-tiba mencibir. Zichen, apa yang akan kamu lakukan? Beberapa orang bertanya dengan gugup. Aku akan berkeliling kota Chang Li. Setelah bertahun-tahun, aku akan melihat berapa banyak ahli yang dimiliki klan mereka. Zichen tersenyum dingin. 644. Waktu adalah hal terpenting. Di pagi hari berikutnya, Zichen pergi ke kota Chang Li sendirian. Sekitar setengah hari kemudian, Tyran dan yang lainnya akan menyusulnya. Terbang dengan kecepatan tinggi, kota Chang Li sudah terlihat. Sekarang karena pertempuran sering terjadi, sulit bagi manusia. Beberapa penggarap bajingan juga tidak punya tempat untuk pergi. Di dua kota besar ini, selain klan Qin dari kota dan yang dan klan Liu dari kota Yongqi, selain pasukan yang awalnya mengandalkan mereka untuk bertahan hidup, penggarap bajingan lainnya dan banyak pedagang telah melarikan diri lebih awal ketika mereka mendengar bahwa bencana besar akan datang. Kota sebesar itu tampak padat, tetapi entah karena popularitas atau kemakmuran, keadaannya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Beberapa pembudidaya nakal yang melarikan diri ditangkap secara paksa oleh pasukan besar sebagai pasukan tempur, sementara yang lainnya mencari tempat untuk menetap dan akan membayar harga tinggi untuk memasuki beberapa kota besar yang stabil. Chang Li dan keluarga Chang Li saat ini tengah berperang melawan kota Yun Xia. Kota Yun Xia hanya bisa bertahan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan kekuatan tempur sekuat itu, tentu saja tidak ada yang akan menyerang mereka. Oleh karena itu, kota Chang Li aman, sehingga banyak pembudidaya nakal berkumpul di kota Chang Li. Bodoh, jangan dorong-dorong, satu per satu. Di gerbang kota, para pembudidaya berbaris dalam barisan panjang, siap memasuki kota. Sialan, di mana batu primordial? Mau masuk kota tanpa batu primordial? Keluar dari sini. Jika kau tidak memiliki seratus batu primordial, keluarlah dari sini. Kenapa hanya ada sembilan puluh sembilan batu primordial? Di mana yang satu lagi? Keluarlah. Para penjaga di gerbang kota berteriak dengan marah, berulang kali hari demi hari. Tak lama kemudian, karena para kultifator ingin memasuki kota tanpa batu primordial, sekelompok pengawal siantian maju untuk menghajar seorang kultifator nakal alam elemen sejati. Kultifator nakal itu kuat, tetapi ia tidak melawan. Ia hanya berbaring di sana dan membiarkan mereka menendang dan menghajarnya. Para penjaga itu menendang dan memukulinya sambil mengumpat, sementara para penggarap nakal lainnya melihat dengan acuh tak acuh. Setelah melampiaskan amarahnya sejenak, seorang penjaga alam siantian melangkah maju, menangkap kultifator alam elemen sejati, dan melemparkannya jauh. Penggarap alam elemen sejati, kau bahkan tidak memiliki seratus batu primordial untuk memasuki kota. Pengemis, keluarlah dari sini. Lain kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu sampai mati. Penjaga siantian itu mengutuk dan kembali. Ini adalah fenomena umum yang disebabkan oleh perang yang terus-menerus. Sekarang, untuk memasuki kota, seseorang harus membayar batu primordial, dan semuanya adalah batu primordial kelas rendah. Seratus batu primordial per orang. Bagi para pembudidaya tanah biadab saat ini, seratus batu primordial kelas rendah adalah jumlah yang relatif besar. Banyak pembudidaya tidak mampu membelinya. Sekarang karena sering terjadi perang, keluarga Chang dan keluarga Li adalah eksistensi yang kuat. Oleh karena itu, meskipun para penjaga hanya berada di alam siantian, mereka begitu sombong sehingga semua orang berani memprovokasi mereka. Kultifator batas esensi sejati berdiri dan menepuk-nepuk tanah dari tubuhnya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia telah dipukuli oleh para penjaga yang lebih lemah darinya, tetapi setelah dia berdiri, dia tidak hanya tidak mengatakan kata-kata jahat, dia bahkan tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan. Para pembudidaya lainnya sudah terbiasa dengan hal ini dan mereka semua membayar batu primordial mereka, berusaha untuk memasuki kota secepat mungkin. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Semua orang mendongat dan melihat seorang ahli yang bisa terbang di langit. Dia tidak terlihat seperti akan terbang langsung ke kota Changli. Kontrol penerbangan, sebenarnya ada seseorang yang ingin terbang langsung ke kota melalui kontrol penerbangan. Sosok di Cakrawala itu mendekat dari kejauhan, tanpa berhenti sama sekali. Benar saja, sosok itu akan langsung memasuki kota. Hal ini menyebabkan keributan kecil. Dasar bodoh, turunlah ke sini dan bayar biaya masuknya. Penjaga alam siantian itu mengangkat kepalanya dan memarahi sosok itu. Sosok itu tertegun mendengar omelan itu. Ia berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah penjaga itu. Apa yang kau lihat? Aku sedang berbicara padamu, dasar idiot yang bisa terbang di langit. Cepat bayar biaya masuknya, atau kau akan tersesat. Teriak penjaga alam siantian dengan arogan. Tahun lalu, banyak orang yang ingin menggunakan cara ini untuk memasuki kota melalui kontrol penerbangan. Karena itu, ini bukan pertama kalinya penjaga itu memarahi seseorang. Dia sudah lama terbiasa dengan kesenangan yang tak dapat dijelaskan yang didapat dengan mengutuk ahli semacam ini. Apa katamu, seorang pemuda turun dari langit? Bayar biaya masuk sebesar 100 batu purba, atau kamu akan tersesat. Sial, itu hanya kontrol penerbangan. Anggap saja aku tidak melihatnya. Penjaga itu masih bersikap sombong. Pemuda itu mengerutkan kening. Penjaga alam siantian ini tampaknya terlalu sombong. Dasar bodoh, beraninya kamu cemberut. Kalau kamu tidak mau masuk kota, pergi saja. Pemuda itu tidak marah dengan sikap tidak sopan seperti itu, tetapi penjaga alam siantian ini adalah orang pertama yang marah dan memarahinya lagi. Terlebih lagi, sikap ini tidak ditujukan kepada flight control. Jelas bahwa ia sedang memarahi seekor babi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan ekspresinya berubah dingin. Kau hanya seorang siantian. Aku tidak ingin merendahkan diriku ke levelmu, tapi siapa yang tahu kau akan menjadi lebih buruk. Apa? Kau masih ingin bertarung? Berani bertarung di sini. Ku rasa kau sedang mencari kematian. Penjaga itu masih tidak takut. Pada saat berikutnya, para penjaga lainnya berkumpul dan berdiri berdampingan dengan penjaga itu. Mereka menatap dingin ke arah pemuda itu. Bukan karena mereka loyal, tetapi karena mereka tidak percaya pihak lain berani bertarung di sini. Kau benar-benar hina. Kau seperti rubah yang menggunakan kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Suara pemuda itu dingin, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Huff, kamu. Penjaga itu mendengus, dan kesombongan di wajahnya bertambah. Namun, sebelum dia bisa terus mengomel, kepalanya meledak tanpa peringatan. Darah segar berceceran di mana-mana. Tanpa melihat bagaimana pengendali penerbangan menyerang, seorang penjaga terbunuh. Adegan seperti itu mengejutkan semua pembudidaya nakal. Mereka tidak menyangka pengendali penerbangan ini begitu tidak sabar dan berani membunuh orang-orang dari keluarga Chang dan Lee di sini. Karena para penjaga itu sangat hina, wajar saja kalau mereka akan menghadapi temperamen yang keras. Namun, siapapun kultifator yang berani bertarung di sini, terlepas dari wilayah mereka, akan berakhir mati. Beraninya kau, beraninya kau membunuh orang di sini. Hari ini adalah hari kematianmu, kata penjaga lainnya yang berlumuran darah dengan dingin. Menghadapi para pembudidaya nakal pengecut ini setiap hari, mereka telah mengembangkan kebiasaan menjadi sombong, menyebabkan mereka melupakan rasa takut mereka. Menurut pendapat mereka, pengendali penerbangan ini akan segera menyesali tindakan impulsifnya dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Begitukah? Karena aku akan mati, maka kau tidak perlu hidup lagi. Kontrol penerbangan mencibir. Pemandangan seperti itu sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang buronan. Kelompok penjaga merasakan hawa dingin di hati mereka dan akhirnya merasa takut. Dengan rasa takut di hati mereka, mereka segera mundur. Pada saat yang sama, mereka berteriak ke arah kota. Kota, penjaga, kontrol penerbangan membunuh orang. Pengendali penerbangan tentu saja Zichen. Dia ingin langsung memasuki kota untuk membunuh dan Yuan, tetapi para penjaga ini memprovokasi dia terlebih dahulu, jadi dia harus mulai membunuh dari sini. Niat membunuh terpancar dari matanya. Tatapan matanya yang dingin menyapu ke arah para penjaga yang melarikan diri karena ketakutan. Dia tidak bergerak, tetapi kepala para penjaga itu meledak satu per satu. Ia melangkah maju dan berjalan memasuki kota dari gerbang kota. Kemanapun ia lewat, di belakang Zichen, semua kultifator nakal menatap pemandangan aneh ini dengan kaget. Seruan para penjaga itu menarik perhatian para pembudidaya yang lebih kuat. Mereka berteriak dengan marah dan terbang menuju gerbang kota. Namun, mereka yang datang semuanya adalah penjaga. Paling-paling, mereka berada di alam energi sejati. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka hanya akan mencari kematian. Di tengah ledakan itu, Zichen sudah berjalan memasuki kota. Lorong menuju gerbang kota sudah dipenuhi mayat. Para pembudidaya nakal di belakangnya juga menyerbu masuk dengan suara mendesing. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat mereka menyaksikan Zichen membunuh. Beraninya kamu bertindak begitu kejam di kota Changli. Semakin banyak penjaga yang tewas. Dalam sekejap, jumlahnya telah melampaui seratus. Keributan sebesar itu tentu saja menarik perhatian seorang kultifator yang kuat. Itu adalah kontrol penerbangan. Dia terbang dari cakrawala dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tahap awal pengendalian penerbangan, Zichen mencibir dan menunjuk ke arah pihak lain. Ini adalah serangan sungguhan pertama yang dilancarkannya sejak ia tiba di posisi ini. Saat jarinya jatuh, aura pedang emas meninggalkan tubuhnya dan jatuh ke flight control seperti kilat. Hilang. Darah berceceran. Aura pedang emas menembus tubuh flight control. Pihak lain bahkan tidak bersuara dan jatuh terlentang. Kematian seorang pengendali penerbangan akibat kekuatan besar menyebabkan kerumunan berseru. Jelas, ini adalah irama sesuatu yang besar. Ada banyak kultifator kuat dalam pasukan dan klan besar. Ketika satu pengendali penerbangan mati, tentu akan ada yang kedua dan ketiga. Suara angin yang pecah terdengar dari Cakrawala. Lebih banyak pengendali penerbangan tiba. Kali ini, ada tiga dari mereka, tetapi kecuali satu yang berada di tahap tengah pengendali penerbangan, sisanya berada di tahap awal pengendali penerbangan. Lebih baik orang-orang tak berguna seperti itu tidak datang. Suara dingin Zichen bergema di langit. Kemudian dia menunjuk lagi. Kali ini, dia menunjuk tiga kali berturut-turut. Tiga aura pedang emas terbang keluar dari jari-jarinya dan jatuh pada tiga pengendali penerbangan seperti kilat. Situasinya sama seperti sebelumnya. Aura pedang menembus tubuh ketiga orang itu. Darah berceceran. Ketiganya tidak sempat berteriak. Mereka jatuh terlentang dan kehilangan nyawa. Empat pengendali penerbangan terbunuh hanya karena mengangkat tangannya. Para pembudidaya nakal itu jelas terkejut. Namun, dengan terbangnya Changli dan klan Changli dari kendali penerbangan, goncangan ini terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Dari tahap tengah pengendalian penerbangan ke tahap akhir pengendalian penerbangan, dan kemudian ke tahap akhir pengendalian penerbangan. Para pembudidaya kuat tingkat ini datang satu demi satu, tetapi akhir mereka tidak berbeda dari yang pertama. Mereka semua terbunuh dengan satu pukulan. Ya ampun, siapa orang ini? Dia sangat menakutkan. Dia menyapu bersih seluruh kontrol penerbangan hanya dengan mengangkat tangannya. Haha, penjaga idiot itu terbiasa bersikap sombong. Dia akhirnya menarik musuh besar bagi klannya dengan mengorbankan nyawanya. Melihat kekuatan tempur Zichen yang dahsyat, terjadi berbagai macam diskusi di antara kerumunan, namun mereka tidak diragukan lagi merasa bangga. Hanya saja mereka tidak tahu berapa lama kontrol penerbangan ini bisa bertahan, karena kota Changli saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada banyak kultifator tingkat master di sini. Benar saja, tepat ketika jumlah kematian pengendali penerbangan melebihi 20, aura kuat muncul dari arah klan Changli. Ini adalah kultifator tingkat master. Aura menyebar dan langsung menutupi separuh kota. Dengan suara gemuruh, semua kultifator di kota itu gemetar. Dulu, ketika Zichen pertama kali datang ke sini, dia hampir pingsan karena beberapa raungan dari makhluk-makhluk ini. Apa yang terjadi saat itu masih terbayang jelas di benaknya. Namun, setelah beberapa tahun, dia juga mampu membunuh makhluk-makhluk ini. Aura kultifator tingkat master itu sangat mengerikan. Dia datang dari arah klan Changli dan langsung menyerbu ke arah Zichen. Beranikah kau berbuat biadab di kota Changli? Mati saja kau. Merasakan bahwa Zichen berada di alam kendali terbang, dia bahkan tidak menggunakan senjata pil dan langsung menyerbu ke arah Zichen. Seorang kultifator tingkat master telah muncul. Apakah kontrol penerbangan ini sudah selesai? Di bawah tatapan semua orang, kontrol penerbangan di langit berubah menjadi cahaya dan melesat menuju kultifator tingkat master. Ya Tuhan, dia akan berhasil mencapai tingkat master. 645. Mati. Saat kedua sinar cahaya itu saling bersilangan, suara dingin sang tetua bergema di antara langit dan bumi. Tepat ketika semua orang mengira Yukong telah terbunuh dalam satu serangan, mereka melihat tetua keluarga Chang benar-benar terbang beberapa ratus meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas. Ledakan. Setelah mendarat dengan keras, pihak lainnya tidak bangun, dan tidak ada suara sama sekali. Dia sudah meninggal. Vitalitasnya telah hilang. Seorang penguasa terbunuh hanya dengan satu pukulan dari Yukong. Melihat Yukong di langit lagi, tidak ada reaksi lain kecuali tatapan matanya yang dingin. Sedangkan tubuhnya, bahkan tidak ada satu pun luka. Dan Yuan milik Yukong tidak terluka. Semua orang sangat terkejut. Setelah melihat kejadian ini, dan Yuan dari keluarga Li yang baru saja keluar dari rumahnya jelas ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jari petir. Zichen berteriak dan menunjuk ke arah pihak lain dengan satu tangan. Di bawah jari ini, kekosongan itu terbuka tanpa suara. Sebuah jari emas dengan aura mengerikan menunjuk ke arah dan Yuan milik keluarga Li. Ledakan. Energi di jari emas melonjak, dan tubuh dan Yuan keluarga Li meledak di bawah jari ini. Dua penguasa terbunuh. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Itu kamu. Beraninya kamu datang ke kota Changli dan bertindak begitu kejam. Dalam keheningan ini, sebuah suara tua terdengar. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengaktifkan Great City Barrier Array? Zichen mencibir dengan nada meremehkan. Aktifkan Great City Barrier Array. Kau tidak layak. Sosok-sosok melintas di langit, dan para kultifator muncul dari Cakrawala. Aura di sekitar mereka tidak diragukan lagi berada pada level penguasa. Ada banyak orang dari kedua keluarga itu. Pada akhirnya, mereka berhenti di angka 14 orang. Setiap keluarga mengirim 7 orang. Mereka semua memegang senjata dan di tangan mereka, dan niat membunuh mereka sangat mengagumkan. Melihat ke-14 dan Yuan, Zichen mencibir, sepertinya kalian semua mendapat manfaat dari kelahiran pil penghindar bencana. Selain itu, setelah menjadi antek pavilion pembunuh surgawi, kalian semua memiliki senjata dan dan menjadi kaya. Zichen, hentikan omong kosongmu. Beraninya kau datang ke kota Changli dan bersikap begitu kejam. Hari ini adalah hari kematianmu, kata seorang kultifator alam primordial dan dengan dingin, matanya berkilat penuh kebencian. Saat itu, dia hanya terbang di udara dan hampir dibunuh oleh Zichen. Dia selalu membenci Zichen, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama. Mereka selalu menjadi musuh. Nama Zichen tampaknya memiliki kekuatan sihir aneh, yang langsung menyebabkan keributan di kerumunan. Kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati setelah pertempuran ini, kata Zichen dingin. Pihak lain memiliki empat belas kultifator primal core. Zichen segera mengeluarkan tombak yang patah. Ini bukan karena dia takut kalah, tetapi karena Zichen ingin segera mengakhiri pertempuran. Begitu tombak patah berwarna merah darah itu muncul, aura mengerikan yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi ke empat belas orang itu berubah. Meskipun semuanya adalah senjata dan kualitas tombak patah di tangan Zichen jauh lebih unggul daripada yang ada di tangan mereka. Namun, mereka memiliki keunggulan jumlah dan tidak takut pada Zichen. Setelah teriakan itu, pertempuran sengit pun pecah dalam sekejap. Empat belas kultifator alam primordial dan bergegas menuju Zichen bersama dengan senjata dan mereka menyerang bersama. Serangan mereka mampu menghancurkan kehampaan dan lubang hitam muncul satu demi satu di langit. Kekuatan yang mengerikan menyapu. Zichen memegang tombak yang patah dan juga bergegas menuju pihak lain, tetapi sebagai perbandingan, serangannya jauh lebih sederhana. Menghindar, melempar tombak, menarik kembali tombak, semua dalam satu serangan. Setiap kali menyerang, ia melakukan tiga gerakan sederhana yang mudah dipahami dan dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Kemudian, seolah-olah sedang menunjukkan kepada dunia, Zichen mengulangi gerakan yang sama sebanyak 14 kali. Namun, setiap kali dia melemparkan tombaknya, tombak itu pasti akan mengenai dada seorang kultifator alam primordial dan secara total, dia menyerang sebanyak 14 kali, setiap serangan bersifat menentukan dan langsung, tanpa ragu-ragu. 14 kali, 14 serangan. 14 suara cahaya bergema di langit. Para Grandmaster yang sebelumnya sombong itu dadanya tertusuk tombak yang patah setelah 14 serangan. Mereka berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Dunia yang tadinya sunyi dengan hanya energi yang melonjak, kembali menjadi sunyi senyap. Bahkan suara lama dari faksi-faksi besar tidak lagi muncul. Kenapa? Apakah tidak ada orang lain dari keluarga Chang dan Li? Zichen adalah satu-satunya yang memegang tombak di langit. Tidak ada lagi musuh di sekitarnya. Dia menatap kedua kekuatan itu dengan ekspresi mengejek. Bukankah kamu sangat sombong saat itu? Dimana para kultifator alam primordial dan dari keluargamu, kamu dapat terus mengirim mereka keluar, atau kamu dapat langsung mengaktifkan arai pertahanan kota besar. Di langit dan bumi yang sunyi ini, hanya suara Zichen yang terdengar. Beberapa tahun yang lalu, untuk membunuhnya, mereka telah mengaktifkan Great City Defense Array. Suasana hening sepenuhnya, dan keluarga Chang dan Li tidak melakukan gerakan apapun. Kau tidak bergerak atau menggunakan kartu trufmu. Apakah kau menungguku untuk bergerak? Zichen mencibir lagi. Kali ini, tentu saja, tidak seorang pun menjawab. Dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang menjawab, Zichen benar-benar memegang tombak yang patah dan bergegas menuju kedua kekuatan itu. Zichen pertama kali tiba di keluarga Chang. Namun, saat dia tiba, seluruh keluarga Chang sudah disegel oleh perisai energi yang besar. Mereka sebenarnya memilih untuk bertahan. Zichen berdiri di udara, menatap keluarga Chang di dalam perisai. Apa? Kalian adalah kekuatan besar dengan warisan 10 ribu tahun. Apakah kalian akan menjadi pengecut di hadapanku? Zichen terus-menerus mengejek, tetapi keluarga Chang sama sekali tidak menanggapi. Jelas, mereka telah memutuskan untuk memilih bertahan. Buka untukku. Zichen berteriak, memegang tombak yang patah dan dengan ganas menusukkannya ke perisai energi. Ledakan keras terdengar terus-menerus, dan energi yang melonjak-melonjak. Namun, efeknya minimal. Pertahanan perisai energi itu sangat kuat. Di kota Changli, banyak kultifator nakal yang tercengang. Zichen benar-benar telah menekan dua kekuatan besar dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, dia telah membuat dua kekuatan arogan itu memilih untuk bertahan. Pemandangan seperti itu sulit dipercaya. Ledakan, ledakan. Di tengah gelombang energi yang dahsyat, perisai energi itu masih memiliki pertahanan yang kuat. Zichen, yang tidak dapat menghancurkannya, hanya bisa menyerah. Dia meninggalkan keluarga Chang dan pergi ke keluarga Li. Situasi kedua keluarga itu hampir sama. Mereka berdua memilih untuk bertahan. Di luar, Zichen menyerang perisai energi dengan cara yang sangat provokatif. Di kedua keluarga, para kultifator inti primordial juga terbakar amarah. Namun, keluarga telah memerintahkan mereka untuk tidak keluar dan menyerang. Leluhur tua, biarkan aku keluar. Aku akan pergi dan membunuhnya. Setelah mendengar berita itu, seorang kultifator inti primordial tingkat menengah dari keluarga Chang keluar dari pengasingannya. Niat membunuh yang gila melonjak di sekelilingnya, dan dia akan bergegas keluar dan membunuh Zichen. Tidak seorang pun bisa keluar. Zichen tentu saja sudah siap kali ini. Keluar sama saja dengan bunuh diri. Sebuah suara berwibawa terdengar. Dia hanya ada di udara. Apa yang kau takutkan? Kultifator inti primordial tingkat menengah itu tidak yakin. Iya, dia ada di udara. Namun, dia adalah prajurit penunggang langit. Jika dia dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator inti primordial tahap awal, maka dia secara alami dapat membunuh seorang kultifator inti primordial tahap menengah. Kau akan mati jika kau keluar. Kalau begitu aku akan keluar dan membunuhnya. Kultifator inti primordial tingkat menengah itu tidak mau menyerah. Jika fondasinya masih ada, aku pasti sudah bergerak. Suara leluhur tua itu terdengar sangat tidak puas. Jelas, dia juga merasa dirugikan. Situasi keluarga Li sama dengan keluarga Chang. Fondasi mereka juga tidak ada. Oleh karena itu, dalam menghadapi Zichen, mereka memilih untuk bertahan. Provokasi Zichen tidak membuahkan hasil, dan kedua keluarga tidak muncul. Zichen samar-samar menebak sesuatu. Kedua keluarga itu jelas-jelas pengecut. Tidak ada gunanya terus membuang-buang waktu di sini. Karena itu, Zichen memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia secara tidak sengaja melihat beberapa bangunan unik di kota itu. Huff, baiklah, aku akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Zichen mencibir. Kemudian, dia bergegas ke gedung tertinggi. Di dalamnya terdapat properti milik keluarga Chang dan Li. Meskipun Zichen tidak menaruh perhatian pada hal-hal ini, hal ini tidak mencegahnya untuk menjarah kekayaan properti-properti ini. Bagaimanapun, hal ini akan menyebabkan kedua keluarga kehilangan sejumlah uang. Dengan suara keras, sebuah lubang besar terbuka di tengah bangunan. Zichen masuk dengan cepat, dan dibawa ekspresi ketakutan dan gemetar para kultifator dari kedua klan, dia mulai menjarah semua yang bisa ditukar dengan batu asal. Ya ampun, Zichen benar-benar menjarah properti milik dua kekuatan besar. Setelah melihat apa yang dilakukan Zichen, semua kultifator nakal tercengang. Di kota besar seperti kota Changli, Zichen seperti memasuki tanah tak berpenghuni saat ia mulai menjarah semua properti keluarga Chang dan Li. Selama periode ini, Zichen dengan gila-gilaan mengumpulkan senjata roh, ramuan roh, dan batu primordial. Ketika berita itu menyebar ke kedua keluarga, para leluhur keluarga mereka sangat marah hingga muntah darah. Dia tidak hanya bertindak kejam di wilayah mereka, dia bahkan mulai menjarah harta benda mereka. Tidak, ini terlalu berlebihan. Raungan kemarahan bergema di antara langit dan bumi. Para ahli dari kedua keluarga akhirnya tidak bisa duduk diam. Ini adalah tamparan keras di wajah. Jika mereka tidak melawan, reputasi kedua keluarga akan hancur hari ini. Oleh karena itu, dua ahli inti primordial tingkat menengah yang kuat tidak mendengarkan nasihat dan bergegas keluar dari keluarga mereka. Satu untuk setiap keluarga. Zichen, matilah untukku. Pergilah ke neraka. Dua ahli inti primordial tingkat menengah itu memegang senjata ramuan mereka dan melancarkan serangan paling ganas mereka ke arah Zichen dari kiri dan kanan. Aura ganas melonjak di sekitar mereka dan seluruh kota Changli bergetar di bawah aura ini. Banyak kultifator nakal tumbang di bawah aura ini. Ledakan, ledakan. Ketika kedua serangan itu mendarat, dua ledakan keras bergema di antara langit dan bumi. Di tengah ledakan-ledakan ini, kota Changli bergetar lebih hebat lagi. Banyak bangunan runtuh dan banyak kultifator pingsan karena kedua ledakan ini. Namun, masih ada lebih banyak kultifator yang terjaga. Mereka mencoba mengendalikan energi primordial dalam tubuh mereka dan berdiri dari tanah. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan melihat energi penghancur yang bergejolak di langit. Energi penghancur di langit bergejolak, dan kekosongan terkoyak satu demi satu. Penglihatan semua orang terhalang, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Namun, pada saat berikutnya, dua sosok jatuh dari energi penghancur. Keduanya adalah ahli inti primordial tingkat menengah, tetapi sekarang, mereka telah menjadi mayat. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bergerak. Inti primordial, cincin spiritual, dan senjata ramuan di tubuh mereka sudah lama hilang. Zichen membunuh dua ahli inti primordial tingkat menengah dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya yang dahsyat mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika dia muncul dari energi penghancur itu tanpa cedera, para kultifator yang hadir sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Para ahli dari kedua keluarga yang melihat pemandangan ini melalui perisai cahaya juga terkejut dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah membunuh mereka berdua, penjarahan pun berakhir. Zichen melangkah keluar dari kota Changli begitu saja. Setengah hari kemudian, Tyron dan yang lainnya tiba dengan lancar. Mereka terbang di atas kota Changli dan langsung menuju kota Yunxia. Namun, ketika mereka terbang, mereka melihat bahwa perisai cahaya pelindung kedua keluarga itu masih ada dan belum dilepas. 646. Di tengah pertempuran yang terus-menerus, efisiensi pengiriman berita melalui berbagai saluran jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Berita tentang Zichen yang membawa sekelompok kultifator dan primer kembali dengan cara yang mendominasi tidak menyebar luas karena penguncian perang. Setidaknya ketika Zichen pergi ke kota Changli, kedua keluarga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka mengirim sejumlah besar master jindan dan semua sumber daya mereka untuk mengepung keluarga Wang, tetapi di bawah serangan kuat Zichen, mereka menderita kerugian besar. Di luar kota Yunsia, tiga kekuatan Changli, dan Chu telah berkumpul. Jumlah total master jindan dalam tiga keluarga itu lebih dari seratus. Selain itu, ada banyak orang di udara, berdesakan rapat. Ini adalah kekuatan utama keluarga mereka. Mereka semua dikirim untuk menyerang kota Yunsia, menyebabkan keluarga-keluarga menjadi kosong. Kota itu sudah terlihat. Pada saat ini, para pemimpin dari tiga keluarga sudah mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah menyerang kota Yunsia. Ketiganya adalah yang terkuat di keluarga mereka. Kekuatan mereka berada di tahap akhir jindan, dan mereka semua memiliki sumber daya. Jelas bahwa mereka bertekad untuk menghancurkan keluarga Wang. Tidak lama lagi formasi pertahanan kota akan hancur. Kita harus membunuh keluarga Wang dalam pertempuran ini dan memusnahkan mereka sepenuhnya, kata master jindan tahap akhir dari keluarga Chang. Kali ini, kami membawa lebih dari 60% master jindan di keluarga kami. Ketiga keluarga itu bersama-sama memiliki lebih dari 100 master jindan. Bagaimana keluarga Wang dapat menahan kekuatan tempur seperti itu? Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir dalam sejarah keluarga Wang, kata master keluarga Chu dengan percaya diri. Mereka adalah yang terkuat di keluarga mereka, dan mereka semua memiliki sumber daya. Mereka ingin menghancurkan keluarga Wang dalam satu pertempuran. Metode ini jauh lebih langsung daripada ketika leluhur bela diri dan keluarga geng menyerang kota Yongki. Terlebih lagi, ada pembunuh bayaran yang pandai membunuh. Kehancuran keluarga Wang sudah pasti terjadi. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang dari kejauhan. Sosok itu adalah seorang pembunuh bayaran utama jin dan berpakaian hitam. Sebagai seorang pembunuh bayaran, dia seharusnya bersembunyi. Tetapi saat ini, dia terbang cepat di udara. Situasi telah berubah. Cepat mundur. Sebelum dia tiba, suara pembunuh itu terdengar. Apa? Ketiga Tuan itu berdiri bersamaan dan menatap pembunuh itu dengan tak percaya. Tuan ingin kalian mundur secepatnya. Kembalilah ke pasukan kalian sendiri dan tunggu pemberitahuan selanjutnya, ulang pembunuh itu. Kenapa? Kota Yunsia akan segera ditaklukkan. Hari kehancuran kota sudah di depan mata kita, kata kepala keluarga Li dengan sedih. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi inilah yang diinginkan Tuan, kata pembunuh itu acuh tak acuh. Kita telah bertempur begitu lama, dan kita telah menderita banyak korban. Kita akan segera masuk ke kota, tetapi Tuan ingin kita mundur sekarang juga. Ketiganya jelas tidak mau. Pembunuh itu melirik mereka bertiga dan berkata, Aku tidak tahu alasan pastinya, tetapi ada rumor bahwa pasukan tadi kenal tiba-tiba memasuki tanah barbar dan melancarkan serangan ke pihak kita. Beberapa pasukan telah menderita kerugian besar. Apa? Ekspresi ketiganya berubah. Ini hanya rumor. Belum bisa dipastikan, tapi seharusnya memang benar. Tuan pasti punya alasan untuk membiarkan kalian semua mundur di saat kritis seperti ini. Ekspresi mereka bertiga terus berubah. Mereka tidak mengerti mengapa ada pasukan yang menyerbu ke daerah ini saat ini. Mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur. Saat ini, mereka tidak dapat menentang perintah pavilion pembantaian surgawi, dan mereka juga tidak berani menentangnya. Di kota Yunsia, perisai energi biru tua telah menutup seluruh kota. Melalui perisai itu, Wang Zhenwei dapat melihat dengan jelas bahwa musuh memiliki banyak ahli dan dalam. Lebih dari 100 ahli dan dalam tahap awal dengan senjata dan, dan 3 ahli dan dalam tahap akhir. Dampak kekuatan tempur seperti itu pada keluarga Wang tidak terbayangkan. Setiap kali melihat tim ini, Wang Zhenwei akan merasa dingin di hatinya. Lebih dari 100 ahli dan dalam, sungguh jumlah yang mengerikan. Benda ini seharusnya tidak muncul. Dulu, ketika aku menyuruh mereka untuk menghancurkannya secara langsung, tidak ada satupun yang setuju. Sekarang, mereka tidak hanya tidak menggunakannya, tetapi mereka juga membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Meskipun keluarga Wang memiliki beberapa fondasi dan banyak ahli dan dalam, ini terjadi dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pil penghindar bencana. Sekarang setelah pil penghindar bencana muncul, semua jenis keseimbangan hancur. Fondasi mereka tidak ada apa-apanya. Begitu kota itu ditembus, yang menanti mereka adalah pertempuran sampai mati. Tuan, lihat, mereka mundur. Tiba-tiba, seorang ahli dan dalam menunjuk keluar perisai dan berkata. Mundur, Wang Zhenwei linglung dan tidak menyadari kejadian ini. Sekarang setelah dia mendongak, memang begitu. Mengapa mereka mundur tanpa alasan? Pada saat ini, bukan hanya Wang Zhenwei yang bingung, tetapi yang lainnya juga sangat bingung. Kota itu akan segera ditembus. Dalam keadaan seperti itu, tidak segera menyerang sudah merupakan tindakan belas kasihan. Mengapa mereka harus mundur? Apakah ada konspirasi? Namun, pihak lain memiliki lebih dari 100 ahli dan dalam dan banyak ahli. Selain itu, pengepungan telah mencapai titik ini. Tampaknya tidak perlu bermain trik. Dengan ragu-ragu, keluarga Wang Diam Diam menatap para ahli dan dalam di depan mereka yang mulai mundur. Kelompok itu baru saja mundur ketika mereka tiba-tiba berhenti di udara. Setelah berhenti, mereka tidak menoleh ke belakang untuk melihat kota Yunxia. Sebaliknya, mereka melihat ke depan seolah-olah ada sesuatu di sana. Apa yang terjadi? Wang Zhenwei dan yang lainnya bingung. Melewati kota Changli, Zichen memimpin sekelompok orang langsung ke kota Yunxia. Begitu mereka tiba, mereka melihat tiga pasukan bersiap untuk mundur. Melihat lebih dari seratus ahli inti dan di depan mereka, ditambah sekelompok orang yang terbang di udara, Zichen dan yang lainnya memperlambat langkahnya. Tiga ahli dan dalam tahap akhir dan lebih dari seratus ahli dan dalam tahap awal. Sungguh hebat. Mereka benar-benar mengerahkan banyak upaya. Melihat situasi di depan mereka, Mong juga terkesiap. Zichen melambaikan tangannya, kelompok itu sudah berhenti, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Tiga ahli dan dalam tahap akhir di sisi lain seharusnya memiliki banyak sumber daya di tangan mereka, ditambah satu dengan lebih dari seratus ahli dan dalam. Pertarungan ini tidak akan mudah bagi Zichen dan yang lainnya. Tersebar. Namun, mereka harus bertarung meskipun itu tidak mudah. Zichen melambaikan tangannya lagi, dan semua ahli dan dalam menyebar, siap menyerang. Setelah datang ke tanah barbar selama beberapa hari, kelompok Zichen tidak mengalami kerugian apapun. Namun, menghadapi begitu banyak ahli dan dalam hari ini, jelas akan ada korban. Apakah ini kekuatan yang tidak diketahui? Hanya ada puluhan ahli dan dalam dan beberapa yang terbang di udara. Mungkinkah mereka adalah tim pelopor? Tiga ahli dan dalam tahap akhir di depan mereka menatap lurus ke arah Zichen dan yang lainnya. Huff, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka bahkan memasang kuda-kuda tempur. Melihat kelompok Zichen sudah menyebar dan memasuki posisi bertarung, para ahli tahap akhir dan dalam menunjukkan rasa jijik yang nyata. Mereka mengandalkan ahli dan dalam tahap akhir. Mereka pasti tidak akan menggunakan sumber daya mereka di awal. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk melancarkan serangan paling dahsyat, kata Zichen dengan suara berat. Tyron dan Devil Ape sudah berdiri berdampingan dengan Zichen, sedangkan Longhu, Spirit Devoring Rat, Wild Wolf, Wu Liu, dan yang lainnya tetap tinggal di belakang. Nanti, kita bertiga akan melancarkan serangan pertama. Longhu dan Spirit Devoring Rat, perhatikan para pembunuh itu. Wild Wolf dan Wu Liu, kalian harus berhati-hati. Jika kita tidak bisa menahan mereka dan mereka menyerang kalian, jangan melawan dan segera lari. Zichen segera mengirimkan transmisi suara untuk mengatur rincian pertempuran. Kelompok itu membalas dengan transmisi suara. Hanya puluhan ahli dan dalam. Beraninya mereka menghentikan kita. Apakah mereka mencari kematian? Ketiga ahli tahap akhir dan dalam itu meremehkan. Tentu saja, mereka tidak lupa memberitahu orang-orang di belakang mereka untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa saat pertempuran dimulai. Kita hanya perlu bekerja sama dengan para pembunuh paviliun pembunuh surgawi untuk membunuh para ahli dan dalam ini. Kita bahkan tidak bisa membunuh mereka, seorang ahli dan dalam tahap akhir mengejek. Pada saat ini, Zichen dan dua orang lainnya bergerak. Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya dan bergegas mendekat. Dua yukong dan satu ahli dan dalam. Ada sekelompok ahli dan primordial di sisi lain. Ada lebih dari empat puluh dari mereka, tetapi hanya tiga dari mereka yang bergegas keluar saat ini. Selain itu, mereka adalah dua ahli yukong dan satu ahli dan primordial. Tahap awal. Alih-alih mengirimkan ahli yang kuat, mereka mengirim kelompok yang terdiri dari tiga orang yang lemah. Kedua belah pihak terpisah sejauh seribu meter. Bagi Zichen dan dua lainnya, jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap mata. Oleh karena itu, sementara tiga ahli tahap akhir dan dalam tercengang, mereka bertiga sudah bergegas mendekat. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, menyebabkan ekspresi para ahli tahap akhir dan dalam sedikit berubah. Namun, mereka tidak peduli dan mengangkat tangan untuk menyerang. Sebagai ahli tahap akhir inner dan, bahkan serangan biasa pun sangat mengerikan. Ketiganya tidak langsung menangkis serangan itu. Sebaliknya, mereka langsung menghindar. Dengan kilatan cahaya, mereka bertiga menghindari tiga serangan itu. Kemudian, mereka mengitari tiga ahli dan dalam tahap akhir dan menyerang kelompok ahli dan dalam tahap awal. Membunuh. Karena mereka telah meremehkan musuh sebelumnya, kelompok ahli dan dalam mereka tidak terpisah. Lebih dari seratus ahli dan dalam berkumpul bersama. Karena ada ahli dan dalam tahap awal di depan, mereka tidak memperhatikan mereka bertiga. Oleh karena itu, mereka tidak siap. Pada saat ini, ketika mereka tiba-tiba melihat mereka bertiga bergegas mendekat, mereka kurang lebih tertegun. Alu penakluk iblis, tombak patah, dan tongkat hitam muncul dalam sekejap. Kemudian, ketiganya seperti serigala yang menyerbu kawanan domba. Ledakan, embun. Dalam waktu yang dibutuhkan darah untuk muncul, tiga ahli dan dalam telah terkena. Tubuh mereka jatuh dari langit, vitalitas mereka hilang dalam sekejap. Sebarkan, sebarkan dengan cepat. Pada saat tiga ahli tahap akhir dan dalam bereaksi dan berteriak, lebih dari sepuluh ahli tahap dan dalam telah jatuh ke tanah. Namun, jumlahnya terus bertambah. Hampir setiap detik, semakin banyak ahli dan dalam yang jatuh dari langit. Di dalam perisai cahaya kota awan merah, mata Wang Zen Wei dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Wajah semua orang tampak seperti melihat hantu. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka adalah ahli dan dalam yang sedang jatuh? Wang Zen Wei bertanya dengan tidak percaya. Iya, iya, seseorang membunuh ahli dan dalam. Di sampingnya, suara salah satu ahli dan dalam juga bergetar. Sungguh mengerikan. Membunuh ahli dan dalam bagaikan membunuh ayam satu per satu. Sialan, cepat menyebar. Sebarkan untukku. Raungan marah dari para ahli tahap akhir dan dalam bergema di antara langit dan bumi. Tentu saja, suara ini juga mencapai kota Yun Xia. Kemudian, Wang Zen Wei dan yang lainnya melihat lebih dari seratus ahli dan dalam mulai berhamburan dengan panik, melarikan diri kekejauhan. Saat para ahli dan dalam berhamburan, mereka akhirnya melihat keberadaan para ahli dan dalam. Mereka adalah dua manusia dan seekor binatang humanoid. Dan ketika mereka melihat kedua manusia itu lagi, mereka benar-benar tampak begitu familiar. Bagaimana ini mungkin, Wang Zen Wei yang tadinya sudah sangat terkejut, kini kembali terkejut, karena sekilas dia mengenali Zichen dan Biksu itu. Pada saat ini, mereka berdua saling membunuh dengan gembira. Bahkan jika para ahli dan dalam melarikan diri dengan cepat, mereka masih mengejar mereka. Dalam hal kecepatan, mereka berdua tampaknya lebih cepat, jadi meskipun para ahli dan dalam berpencar, mereka masih sekarat. Namun, dibandingkan sebelumnya, kecepatan kematian mereka telah melambat. Mati. Setelah beberapa saat panik, para ahli dan dalam juga bereaksi dan mulai melancarkan serangan balik yang efektif. Dua dari tiga ahli dan dalam tahap akhir bergegas menuju Zichen dan yang lainnya. 647. Dua dari tiga ahli inti primal tahap akhir bergegas mendekat, jelas tidak menganggap serius Zichen dan dua lainnya. Berpisah dan membunuh. Zichen menghela nafas lega. Selama mereka membunuh lebih banyak ahli primal core sekarang, kerugian mereka dalam pertempuran berikutnya akan diminimalkan. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung berpisah, berubah menjadi tiga aliran cahaya yang mengalir ke tiga arah yang berbeda. Sedangkan untuk dua ahli primal core tahap akhir, mereka hanya bisa mengejar dua dari mereka. Namun, mereka bertiga, dan mereka semua sangat cepat. Jelas tidak realistis untuk mengejar mereka segera. Selain itu, mereka bertiga juga memiliki kekuatan tempur yang kuat di bawah kecepatan ekstrim mereka. Melihat para ahli primal core mereka mati satu demi satu, para ahli primal core tahap akhir akhirnya marah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi peduli dengan kekuatan dan identitas mereka dan langsung mengeluarkan kartu truf mereka. Begitu mereka mengeluarkan kartu truf mereka, aura yang mengerikan melonjak. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat kedua kartu truf dikeluarkan bersamaan, menyebabkan kekosongan bergetar. Di kota yang jauh, Wang Zhenwei dan yang lainnya melihat ini dan ekspresi mereka langsung berubah. Mati. Keduanya berteriak dan menebas dengan kartu truf mereka. Salah satu dari mereka diarahkan ke Zichen, sementara yang lain diarahkan ke Tyron. Kekosongan itu terbuka tanpa suara saat aura yang mengerikan melonjak. Kartu truf jatuh dari langit. Zichen dan Tyron tidak berani ceroboh saat mereka berbalik untuk menghadapi musuh. Amitabha. Tyron melantunkan mantra Buddha saat kekuatan Buddha murni di tubuhnya terus mengalir ke dalam alu penakluk iblis. Alu penakluk iblis yang mempesona sekali lagi melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan saat kekuatan Buddha yang suci dan murni mengalir keluar. Seluruh alu penakluk iblis mengembang beberapa kali dalam sekejap, membawa kekuatan Buddha yang kaya yang menantang surga saat ia menyerbu ke arah kartu truf. Dentang. Suara dentingan yang menusuk telinga terdengar di langit saat aura yang mengerikan melonjak. Alu penakluk iblis terlempar, tetapi menghalangi serangan mengerikan dari kartu truf. Melihat kartu truf itu tidak menghancurkan alu penakluk iblis, para ahli inti primal tahap akhir dari keluarga Chang jelas tercengang. Di sisi lain, tombak patah berwarna darah di tangan Zichen juga melonjak dengan niat membunuh yang lebih dahsyat. Cahaya keemasan tak terbatas melonjak dari tubuhnya saat tubuh sempurnanya ditampilkan sepenuhnya. Cahaya perak menyala di punggungnya saat sayap petir surgawi muncul. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya tiga warna dengan tombak di tangannya saat dia menyerang kartu truf kedua. Ledakan. Cahaya tiga warna itu bertabrakan dengan fondasi, dan ledakan keras meletus. Seluruh kekosongan terkoyak oleh energi ini. Zichen merasakan gelombang energi yang bergejolak keluar dari tombak yang patah itu, dan tombak yang patah itu hampir terlepas dari tangannya. Kemudian, sebuah kekuatan yang dahsyat menghantamnya, dan tubuh Zichen seperti bola meriam, menghantam tanah. Suara gemuruh lain terdengar dari tanah, dan kawah berbentuk manusia pun muncul. Serangan seorang kultifator primalkor tahap akhir benar-benar mengerikan. Zichen langsung terluka, dan ketika dia terlempar dari tanah, sudah ada darah berwarna emas muda mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa? Melihat bahwa seekor zephir benar-benar telah memblokir serangan fondasi dan hanya terluka ringan, dan yuan dari keluarga Li juga terkejut. Tidak hanya itu, serangan yang mengerikan seperti itu sebenarnya tidak mematahkan tombak yang patah. Keduanya saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Untuk dapat memblokir serangan fondasi tanpa hancur, jelas bahwa ketangguhan benda-benda di tangan mereka tidak lebih lemah dari serangan fondasi. Fakta bahwa mereka berdua tidak berhasil saling membunuh sungguh di luar dugaan mereka. Di sisi lain, kera iblis yang tidak diserang terus menyerang dan yuan. Setiap kali batang hitam itu jatuh, seorang dan yuan akan terbunuh. Karena serangan pertama tidak membunuh musuh, mereka terus menyerang. Kedua kultifator primal kor tahap akhir menyerang lagi dengan fondasi mereka. Zichen dan dua orang lainnya menyerang tiga pasukan, membantai para kultifator dan yuan. Di sisi lain, para pembunuh yang bersembunyi juga bergegas menuju longhu dan yang lainnya. Ledakan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat dan memasuki jangkauan serangan, mata longhu sudah dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia mengangkat sepasang cakar harimau tinggi-tinggi dan langsung menggunakan kekosongan sebagai tanah, menghentakkannya dengan keras. Cakar harimau itu jatuh, dan kekosongan itu bergetar seperti bumi, lalu retak. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Ketika ruang itu retak, ada juga energi turbulen yang menyebar. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan dan mencoba mendekat terkejut oleh energi ini. Pada saat yang sama, serangan longhu menyebabkan kejutan energi yang hebat, dan para pembunuh yang terkejut batuk darah dan terluka. Mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa cara mereka bersembunyi dapat diketahui sebelumnya. Begitu mereka terkejut, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Mengandalkan insting mereka, mereka mulai menghindar. Saat mereka menghindar, mereka juga melihat cahaya putih terang dari sudut mata mereka yang melintas di depan mereka. Sebelum mereka sempat bersuka cita karena bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan mendadak itu, kesadaran mereka tiba-tiba menghilang. Tubuh mereka di udara kehilangan dukungan energi, dan mereka jatuh dari langit. Suara tubuh jatuh ke tanah terdengar. Serangan gabungan longhu dan tikus pemakan roh langsung membunuh lima pembunuh. Adapun para pembunuh lain yang mengikuti di belakang, melihat pemandangan ini, mereka juga mundur karena terkejut. Pada saat ini, kultifator primal kor tahap akhir ketiga bergegas menuju longhu dan yang lainnya. Jelas, dia meniru Zichen dan menggunakan kekuatannya untuk membunuh yang lemah terlebih dahulu. Mundur Melihat para kultifator tahap inti primal maju menyerbu ke arah mereka, Wild Wolf dan Wu Liu mematuhi instruksi Zichen dan langsung memberi perintah untuk mundur. Memimpin kelompok itu, mereka mundur dengan cepat. Bahkan longhu dan tikus pemakan roh mundur dengan tegas saat ini. Tidak ada gunanya. Hari ini, kalian semua akan mati. Kultifator inti primal tahap akhir ini berasal dari keluarga Chu. Ia memancarkan aura dingin yang tak berujung, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Wild Wolf dan yang lainnya semua mundur, kecuali satu kultifator primal kor. Kultifator primal kor yang keluar dari pavilion formasi inti ini adalah yang paling biasa. Tepat saat kultifator primal kor keluarga Chu itu melesat maju, tubuhnya mulai bersinar, dan aura ganas melonjak dari tubuhnya. Ledakan Tepat saat kultifator inti primal keluarga Chu itu melesat maju, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke atas. Saat berada di udara, dia meledakan inti primalnya sendiri. Ledakan diri dari energi kultifator primal kor menciptakan lubang hitam besar di langit. Lubang hitam ini sehitam tinta dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Langsung menelan kultifator primal kor tahap akhir. Di sisi lain, dua kultifator primal kor tahap akhir tidak dapat menahan rasa cemas. Dengan menggunakan senjata primal kor mereka, mereka hampir tidak dapat memperlambat kematian para kultifator primal kor. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah bahwa kultifator primal kor tahap akhir keluarga Chu dapat dengan cepat membantai pihak lain. Namun, ledakan diri mendadak dari kultifator inti primal ini membuat mereka berdua ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, mereka meledakkan diri. Mereka harus mengevaluasi kembali kekuatan kelompok ini. Bunuh Kera iblis Bunuh sesuka hatimu Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas keluar dari tanah lagi. Dia berubah menjadi cahaya tiga warna untuk memblokir serangan itu. Kera iblis menggunakan teknik doppelganger dan langsung terbagi menjadi puluhan. Setelah lima doppelganger dihancurkan oleh serangan itu, doppelganger lainnya mengejar para kultifator inti primal yang melarikan diri. Di dalam lubang hitam yang terbentuk akibat ledakan diri kultifator inti primal di udara, aura mengerikan tiba-tiba melonjak. Kemudian, sebuah pedang yang menembus langit melesat keluar darinya, memotong kekuatan penghancur. Kultifator inti primal keluarga Chu melesat keluar darinya dalam keadaan menyedihkan. Peledakan diri yang dilakukan oleh kultifator inti primal tahap awal tidak melukainya, tetapi pakaian di tubuhnya robek dan compang kemping akibat peledakan diri tersebut. Binatang terkutuk, aku harus membunuh kalian semua. Kultifator inti primal keluarga Chu bergegas keluar dari ledakan diri, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Namun sebelum dia bisa menggunakan serangannya untuk menyapu bersih kerumunan itu, dia melihat seorang kultifator inti primal yang bersinar terang berlari ke arahnya dengan penuh tekat. Lagi, kultifator inti primal keluarga Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Ledakan Kultifator inti primal kedua meledakan dirinya, dan lubang hitam kedua menelannya utuh. Peledakan diri semacam ini untuk memblokir kultifator inti primal tahap akhir jelas bukan ide bagus, tetapi merupakan cara paling efektif untuk mengurangi jumlah kultifator inti primal yang terbunuh. Terlebih lagi, semakin lama pihak ini melawan, kera iblis di pihak lain dapat membunuh beberapa kali lipat jumlah pembudidaya inti primal yang meledakkan diri. Ketika kultifator inti primal keluarga Chu bergegas keluar dari peledakan diri kedua, kemarahan di hatinya membara hingga ekstrim, tetapi itu tidak berguna. Di pihak Zichen, ada 30 kultifator inti primal yang dapat membuat keputusan untuk meledakkan diri. Dan hanya ada dua orang. Ledakan Kultifator inti primal ketiga juga meledakkan dirinya sendiri, dan retakan hitam pekat menyebar lagi. Di sisi lain, para kultifator primal kor tahap akhir dari keluarga Chang dan Li putus asa. Mereka belum pernah melihat atau mendengar cara bertarung seperti itu. Itu benar-benar terlalu menakutkan dan terlalu kejam. Ini adalah cara mengorbankan 800 orang untuk membunuh seribu orang. Meskipun mereka belum membunuh musuh, musuh menghabiskan energi mereka dalam peledakan diri. Jangan khawatir tentang orang-orang itu, cepatlah datang dan bantu. Dalam keputus asaan, mereka berdua hanya bisa berteriak dan meminta pihak lain untuk segera datang. Kultifator inti primal tahap akhir yang bergegas keluar dari ledakan diri ketiga juga berbalik dan mundur untuk membantu. Dengan tiga kartu truf, mereka bertekad untuk membunuh Zichen dan dua lainnya. Di belakang mereka, Longhu dan yang lainnya juga bergegas pada saat ini dan mulai membunuh para pembudidaya inti primal lainnya dari ketiga kekuatan. Harus dikatakan bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak kultifator inti primal. Bahkan setelah dibunuh oleh mereka bertiga, masih ada lebih dari 80 kultifator inti primal yang tersisa, yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah pihak Zichen. Saat kedua kubu bertarung, para kultifator inti primal Zichen sudah mulai kalah. Melihat para kultifator inti primal di pihaknya sekarat, Zichen buru-buru mengirim transmisi suara dengan perasaan sakit hati. Mundur cepat, bertarung sambil melarikan diri. Membunuh. Pada saat ini, City Defense Array Kota Yunxia akhirnya tertutup. Array ini terbuka perlahan, dan semakin sulit untuk menutupnya. Di tengah teriakan perang, Wang Zhenwei akhirnya bergegas keluar bersama para kultifator primal core dari keluarganya. Mereka tidak menyembunyikan apapun dan langsung menerbangkan lebih dari 20 kultifator primal core, termasuk 10 kultifator primal core dengan senjata eliksir. Pemimpinnya bahkan merupakan kultifator primal core tahap akhir dengan kartu truf. Ambil senjata eliksir dan bunuh musuh dengan cepat. Zichen yang terpental lagi, memanfaatkan celah ini untuk melemparkan lebih dari 10 senjata eliksir, memberi isyarat kepada anggota keluarga Wang untuk mengambilnya. Anggota keluarga Wang sedikit tertegun, tetapi dengan pertempuran yang semakin dekat, mereka tidak ragu-ragu dan bertarung dengan senjata eliksir. Dengan penambahan seorang kultifator inti primal tahap akhir dengan kartu truf, salah satu dari trio Zichen dapat membebaskan tangan mereka. Selain itu, ada juga dua jenderal kuat di Longhu dan Spirit Devoring Rat. Arah pertempuran secara alami sangat jelas. Setelah beberapa pertempuran, kurang dari setengah kultifator inti primal dari tiga pasukan yang tersisa. Dengan jumlah korban yang begitu besar, ketiganya dengan tegas memilih untuk mundur. Ketiga kekuatan itu mulai mundur, dan Zichen serta yang lainnya terus mengejar mereka. Dalam pertempuran ini, ketiga pasukan kalah telak dan menderita kerugian besar. Setelah mengejar lebih dari 50 kilometer, semua orang mulai mundur. Setelah kembali, orang pertama yang tidak dapat bertahan adalah Zichen. Tombak patah berwarna darah itu jauh lebih lemah daripada tongkat hitam dan alu penakluk iblis. Terlebih lagi, Zichen sendiri yang bertarung setiap saat. Energi dari kartu trufnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan tubuh sempurnanya pun tidak dapat bertahan. 648. Dalam pertempuran hari ini, Zichen tidak hanya menderita luka berat, tetapi Biksu dan Kera Iblis juga menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Selain itu, tim yang selalu mempertahankan nol korban juga menderita korban hari ini. Jumlah korban tewas mencapai sembilan ahli inti esensi. Jika tiga ahli inti esensi yang menghancurkan diri sendiri juga disertakan, maka totalnya akan menjadi 12 orang. Jumlah seluruh tim telah berkurang seperempatnya. Kekalahan ketiga vaksi tersebut telah mengakibatkan kerugian besar bagi klan keluarga dan ahli inti esensi mereka. Mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, ketika kedua vaksi tersebut kembali ke kota Changli dan mengetahui perampokan tersebut, mereka sangat marah hingga batuk darah. Selama periode waktu di Tanah Barbar ini, Zichen telah bertempur dengan semua vaksi lawan. Berita tentang kepulangannya tentu saja bukan rahasia. Setelah menghilang selama beberapa tahun, dia tidak hanya kembali dengan kekuatan tempur yang lebih kuat, tetapi dia juga memimpin tim inti esensi. Jelas bahwa Zichen melakukannya dengan baik di tanah kekacauan. Terlebih lagi, setelah beberapa kali pertempuran, mereka sangat waspada terhadap Zichen. Alhasil, perang di Tanah Barbar yang telah berlangsung selama setahun berakhir karena kemunculan Zichen. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah masa tenang sebelum badai. Setelah semua vaksi utama mengumpulkan kekuatan, mereka akan melancarkan perang yang lebih dahsyat. Jelas, kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati kecuali salah satu pihak dimusnahkan sepenuhnya. Zichen yang terluka para pingsan selama dua hari. Dua hari kemudian, Zichen terbangun. Cedera berat pada fondasinya juga telah pulih di bawah pemulihan tubuh sempurna. Ketika dia membuka matanya, Wang Sian R sedang menemaninya di samping tempat tidur. Zichen, kamu akhirnya bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Sian, R sangat senang melihat Zichen bangun. Aku baik-baik saja. Aku merasa hebat. Sudah berapa lama aku tidur? Zichen bangkit dari tempat tidur. Dua hari, Wang Sian, R mendukung Zichen. Bagaimana situasinya sekarang? Semua faksi utama telah mundur. Tidak ada pergerakan besar. Wang Sian R menatap Zichen dan tiba-tiba tersipu. Dia berkata dengan lembut, Ayah berkata bahwa kamu harus mencarinya setelah kamu bangun. Mencariku. Zichen terkejut. Wang Sian R menganggup malu-malu. Melihat ekspresi Wang Sian R, Zichen pun tercerahkan. Ia akan menemui orang tua Wang Sian R. Rupanya, selama dua hari ia tidak sadarkan diri, Wang Sian R telah memberitahu Wang Zentian dan Qin Wen Tian tentang hubungan mereka. Wang Sian R membawa Zichen untuk mencari Wang Zentian. Sepanjang jalan, ketika beberapa pelayan dan pengawal melihat Zichen, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Jelas, mereka semua memperlakukannya sebagai pahlawan. Di pintu masuk, Wang Sian R memberi isyarat kepada Zichen untuk masuk sendirian. Zichen masuk dengan hati yang hancur. Di aula yang luas dan mewah, Zichen melihat Wang Zentian. Duduk di kursi utama, pihak lain memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia memancarkan aura bermartabat seorang atasan, membuat Zichen merasa sedikit tertekan. Untungnya, ada seorang kenalan bernama Wang Zen Wei di sampingnya. Hal ini membuat Zichen merasa sedikit lega. Zichen menyapa kedua senior. Zichen bersikap sopan dan hormat. Meskipun kekuatan tempurnya lebih kuat dari mereka berdua, dia tetap harus bersikap hormat pada saat ini dan menyapa mereka sebagai seorang junior. Wang Zentian tidak berbicara. Sejak dia masuk, tatapannya tertuju pada Zichen. Hal ini membuat Zichen merasa semakin tertekan, sampai-sampai dahinya dipenuhi keringat dingin. Kakak, bagaimana kabarnya? Dia tampak berbakat, kan? Wang Zen Wei memecah keheningan dan memuji Zichen. Yah, lumayan. Wang Zentian menganggup dengan ekspresi puas di wajahnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah duduk. Jangan malu-malu. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Wang Zentian tampak berwibawa, tetapi kata-katanya seperti angin musim semi. Sikapnya baik, Zichen menghela nafas lega. Zichen mengucapkan terima kasih kepada Wang Zentian dan kemudian duduk dua kursi dari Wang Zen Wei. Tak lama kemudian, seorang pelayan menyajikan teh. Zichen yang gugup menyesapnya, tetapi tentu saja, dia tidak bisa merasakan apapun. Seolah melihat kegugupan Zichen, Wang Zen Wei tersenyum dan berkata, Zichen, kamu kembali di waktu yang tepat. Kalau tidak, keluarga Wang kita akan berada dalam masalah besar. Kamu sekarang adalah dermawan besar bagi keluarga Wang kita dan seluruh kota Yunxia. Senior terlalu memujiku. Jika senior tidak membawa bala bantuan tepat waktu, orang-orang kita mungkin sudah musnah. Saat topik pembicaraan dimulai, hati Zichen yang gelisah berangsur-angsur tenang. Ternyata Zichen terlalu banyak berpikir. Wang Zentian melihat bahwa dia hanya mengobrol dan tidak memiliki niat lain. Kudengar Kiong R dan Saner mengikutimu. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Wang Zentian. Zichen berdiri dan berkata, mereka tidak mengikutiku. Kita telah membentuk pasukan di Beth Lam bersama-sama. Wang San mengawasi pembangunan sekte di alam Bloodborne. Wang Kiong memimpin pasukan dan Yuan dan pasukan alam Bloodborne untuk menjaga seluruh wilayah jika musuh menyerang. Jawaban cerdas Zichen membuat keduanya mengangguk terus-menerus. Kepuasan di wajah mereka semakin bertambah. Wang Zen Wei mengangguk dan berkata, ya, Kiong R sangat berbakat dalam memimpin. Ya, Wang Kiong sangat jeli dan tenang. Dia sangat cocok untuk menjadi komandan. Wang San juga tidak buruk. Meskipun dia biasanya tidak sabar, dia sangat benar dan jujur. Saat keduanya mengobrol, Zichen menceritakan sedikit demi sedikit tentang situasi di Beth Lam. Meskipun mereka sudah mendengarnya dari Wang Sianer, mendengar cerita Zichen lagi tetap menyentuh hati mereka. Mampu membangun kekuatan di Beth Lam, keduanya sangat bangga dengan anak-anak muda itu. Ketika mereka mendengar bahwa Wang Kiong telah menerobos ke alam dan Yuan, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Wang San juga berada di kesempurnaan agung alam Bloodborne dan bisa menerobos kapan saja. Begitu pula dengan Sian, R. Ketiganya termasuk yang terbaik di Beth Lam, kata Zichen. Senyum di wajah mereka berdua semakin lebar. Mereka merasa Zichen semakin enak dipandang. Setelah membicarakan Beth Lam, tibalah saatnya membicarakan Beth Lam. Keduanya bertanya kepada Zichen apa pendapatnya tentang perang itu. Sumber daya di wilayah ini terlalu sedikit. Jika kita ingin bangkit, kita harus meredakan pertikaian internal, kata Zichen langsung. Bagaimana kita meredakan pertikaian internal? Tanya Wang Zentian. Negosiasi tentu saja tidak mungkin dilakukan. Kedua belah pihak telah mencapai titik ini, dan semakin mustahil bagi kita untuk berkompromi. Satu-satunya jalan keluar adalah membunuh untuk menghentikan pembunuhan, sampai satu pihak musnah. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh melonjak dari tubuh Zichen. Memusnahkan satu pihak, apa maksudmu? Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Entah kita mati dan menyerahkan wilayah ini kepada mereka, atau kita hidup dan menguasai wilayah ini, kata Zichen dengan tegas. Memusnahkan semua kekuatan. Tahukah kau apa yang kau bicarakan? Wang Zen Wei berteriak kaget, itu lima kekuatan utama. Ada juga pavilion pembantaian surgawi. Kamu harus tahu bahwa aliansi pembantaian surgawi mendukung pavilion pembantaian surgawi. Setelah merenung sejenak, Zichen berkata dengan serius, lima kekuatan utama hanyalah kekuatan lokal. Bahkan jika kita memiliki pil penghindar bencana dan memiliki lebih banyak esensi jindan, kita masih dapat memusnahkan mereka satu per satu. Oleh karena itu, tidak perlu takut pada mereka. Ada pun pavilion pembantaian surgawi, itu sedikit rumit. Namun, selama aliansi pembantaian surgawi tidak mengirim siapapun keluar wilayah jindan sebagai dukungan, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memusnahkan mereka. Memusnahkan kelima kekuatan itu satu per satu. Bagaimana caranya? Tanya Wang Zhentian. Maksudnya adalah membawa semua ahli inti dalam klan dan bertarung sampai semuanya mati. Jawaban Zichen yang sederhana dan kasar membuat mereka berdua terdiam. Wang Zhentian merenung sejenak dan berkata, metode ini cukup menentukan. Namun, pernahkah kau memikirkan masalah ini? Saat kita melawan lima kekuatan, kita pasti akan menderita kerugian. Mungkin kerugiannya akan sangat besar. Lalu, bagaimana kita akan menghadapi pavilion pembantaian surgawi, yang memiliki fondasi dan ahli yang kuat? Keluarga Qin sedang menyempurnakan pil penghindar bencana. Jumlah esensi jindan tidak lagi menjadi masalah. Selain para ahli di pihak kita, kita seharusnya tidak menderita terlalu banyak kerugian saat mengalahkan lima kekuatan. Jawaban Zichen mengejutkan mereka berdua. Sedangkan untuk pavilion pembantaian surgawi, kita hanya perlu menemukan markas mereka dan memusnahkan mereka semua. Kita tidak akan membiarkan siapapun lolos. Sudah bertahun-tahun berlalu, kami telah mencoba memusnahkan pavilion pembantaian surgawi beberapa kali. Namun, mereka sangat licik. Markas mereka juga sangat tersembunyi. Kami tidak dapat memusnahkan mereka semua sekaligus. Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya sudah membuat pengaturan untuk menemukan markas mereka. Obrolan yang sederhana dan santai seperti itu tentu saja tidak dapat membahas detail perang. Selama periode ini, keluarga Wang setidaknya akan mengumpulkan para ahli untuk beberapa pertemuan lagi. Obrolan kali ini cukup menyenangkan. Zichen telah meninggalkan kesan yang baik pada Wang Zhentian. Mereka mengobrol selama setengah hari. Wang Zhentian bahkan meminta Zichen untuk tinggal untuk makan. Zichen menolak dengan sopan. Tepat saat dia keluar dari aula, dia melihat Wang Xian, R. menunggunya. Bagaimana? Wang Xianer tampak gugup dan gelisah, seperti Zichen ketika dia masuk sebelumnya. Apa maksudmu? Zichen tidak mengerti. Bagaimana kesan ayahku terhadapmu? Apakah dia mengatakan sesuatu? Wang Xianer menarik Zichen ke samping. Dia seharusnya punya kesan yang baik tentangku. Mengenai apa yang dia katakan? Apakah kau berbicara tentang kita? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Kami hanya membicarakan tentang pertempuran yang akan datang antara kedua kekuatan. Oh, Wang Xianer tampak sedikit kecewa. Setelah Zichen pergi, hanya Wang Zhentian dan Wang Zhentian yang tersisa di aula. Bagaimana menurutmu tentang saran Zichen? Wang Zhentian menatap Wang Zhentian. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Zhentian berkata, tiga kekuatan dan kekuatannya membuat total empat kekuatan. Namun, akan sulit bagi keempat kekuatan untuk membunuh lima kekuatan. Paling tidak, akan sulit untuk membunuh para ahli alam eliksir primordial. Selain itu, pavilion pembunuh surgawi, yang mendapat dukungan dari aliansi pembunuh surgawi, tidak mudah untuk dihadapi. Akan lebih sulit lagi untuk melenyapkan mereka. Zichen masih terlalu mudah. Setelah mendengar ini, Wang Zhentian berkata, menurutku seluruh ide itu layak. Akan tetapi, jika kita ingin melenyapkan kelima kekuatan itu, kita akan membutuhkan cukup banyak ahli alam eliksir primordial. Selain itu, kita juga akan membutuhkan lebih banyak ahli alam eliksir primordial. Jika tidak, bahkan jika kita mengalahkan kelima kekuatan itu, para ahli alam eliksir primordial akan dapat melarikan diri. Ini akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Keluarga Wang telah menyiapkan tempat khusus bagi Zichen untuk beristirahat. Setelah kembali ke kediamannya, Zichen memanggil Wild Wolf dan Wu Liu. Tuan, mereka berdua masuk. Setelah transformasi spiritual dan alam ramuan energi menengah, kekuatan Wu Liu telah menembus ke alam ramuan primordial menengah. Bagaimana keadaan korban kali ini? Tanya Zichen. Dia pingsan segera setelah kembali, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah pertempuran. Sembilan orang tewas dalam pertempuran kali ini. Tiga orang bunuh diri, jadi totalnya ada dua belas orang yang tewas. Dua orang terluka parah, dua orang kehilangan lengan, dan empat orang terluka ringan, kata Wu Liu. Kerugian sebesar itu membuat Zichen mengerutkan kening. Ia lalu bertanya, berapa banyak esensi jin dan biasa yang tersisa? 649. Ada 20 kultifator inti primordial biasa yang tersisa. Setelah melepaskan persepsinya, Zichen masih bisa merasakan 8 dari 10 kultifator inti primordial dengan seni benih jiwa. Dengan kata lain, Long Hu hanya memiliki 12 kultifator inti primordial yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Zichen berkata, kalian bisa pergi sekarang. Panggil Long Hu dan Demon Ape ke sini. Tak lama kemudian, Long Hu dan Demon Ape muncul. Kera iblis, kembalilah ke Beth Lam Lens dan bawa beberapa orang lagi ke sini. Beritahu Wang Kiong bahwa dia hanya dapat membawa satu kultifator primal core tingkat menengah dan membawa sisanya ke sini. Sedangkan untuk kultifator primal core tingkat awal, bawalah sebanyak yang kau bisa, meskipun mereka hanya umpan meriam. Kera iblis menganggup dan pergi. Setelah meninggalkan kota Yunsia, dia langsung menuju ke susunan teleportasi. Long Hu, kamu seharusnya masih punya 12 kultifator inti primordial awal, kan? Itu belum cukup. Kembalilah dan dapatkan lebih banyak lagi, kata Zichen. Long Hu menganggup, tetapi saat hendak pergi, Zichen memanggilnya kembali. Lupakan saja, 12 adalah 12. Itu hampir tidak cukup untuk sebuah pertempuran. Sebuah pertempuran. Baiklah, Zichen menganggup. Pasukan utama masih belum bergerak. Seolah-olah mereka semua sudah menyerah. Dua hari kemudian, Zichen berinisiatif untuk mencari Wang Zentian. Tentu saja, kali ini dia berbicara sebagai pemimpin salah satu pasukan utama. Senior, saat pil pencegah malapetaka pertama keluar, aku berencana untuk menyerang kota Changli. Aku butuh kerja samamu. Apa, kau ingin menyerang kota Changli? Ekspresi wajah Wang Zentian berubah. Zichen menganggup dan berkata dengan serius, kota Changli menderita kerugian besar terakhir kali. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Begitu kita melakukannya, itu juga akan menjadi peringatan bagi pasukan besar lainnya. Lalu bagaimana kau ingin kita bekerja sama? Wang Zentian merenung sejenak dan bertanya. Setidaknya 20 kultifator inti primordial dan 1 kultifator inti primordial akhir. Kita harus memiliki fondasi yang kuat, kata Zichen dengan tegas. Wang Zentian tersenyum pahit, keluarga Wang kami hanya memiliki 23 kultifator inti primordial. Jika Anda ingin mengambil 20, mengapa Anda tidak mengambil semuanya? Ketika pil pencegah malapetaka pertama keluar, saya yakin keluarga Wang akan memiliki lebih banyak kultifator inti primordial. 20 tidak terlalu banyak. Zichen tersenyum. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Izinkan kami membahasnya. Zichen menganggup, dan Wang Zentian pergi. Tuanku, mereka pasti tidak akan setuju. Setelah Wang Zentian pergi, Wu Liu berbisik kepada Zichen. Akhir-akhir ini, Zichen selalu membawa Wu Liu kemanapun dia pergi, dan dia juga membiarkannya berpartisipasi dalam diskusi tentang perang. Wu Liu dulunya adalah pemimpin suatu pasukan, dan dia berani menyerang pasar keluarga Sangguan, dan bahkan selamat dari serangan Sangguan Feixiong dan yang lainnya, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Oh, kenapa? Zichen menatap Wu Liu. Itu sangat jelas. Itulah kartu truf terakhir yang mereka andalkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan memberimu semua esensi jindan mereka dan membiarkanmu bertarung, kata Wu Liu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kami hanya akan menyerang kota Changli ketika pil penghindaran gelombang pertama telah disempurnakan. Wu Liu tersenyum dan berkata, itu bahkan lebih mustahil. Dengan begitu banyak energi inti, mereka masih ingin menggunakannya untuk mempertahankan kota Yunxia. Mendengar analisis Wu Liu, Zichen tersenyum misterius dan berkata, mungkin prosesnya akan sedikit sulit, tetapi mereka pasti akan setuju. Tak lama kemudian, para ahli inti jindan dari keluarga Wang berkumpul. Para ahli inti jindan ini semuanya telah melewati kesengsaraan petir surgawi, dan semuanya berada di level master. Tentu saja, mereka juga merupakan tokoh terkenal, jadi mereka semua berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, dan membahas masalah ini di aula konferensi yang besar. Wang Zhentian duduk di samping, dan kursi utama disediakan untuk orang terkuat dalam keluarga. Dia segera berdiri dan menjelaskan maksud Zichen. Apa? Meminjam 20 ahli esensi jindan untuk menyerang kota Changli. Itu semua adalah kartu truf keluarga kita. Wang Zhentian, apakah kamu gila? Kamu benar-benar memanggil orang untuk membahas masalah konyol seperti itu. Seorang ahli esensi jindan yang pemarah, yang lebih tua dari Wang Zhentian, berkata, Seperti yang kukatakan, setelah pil penghindaran tahap pertama berhasil disempurnakan, aku yakin jumlah saripati jindan di keluarga kita akan berlipat ganda, kata Wang Zhentian. Saat ini, perang masih berlangsung damai. Begitu kita menyerang Changli dan keluarga Changli, kita mungkin akan berhadapan dengan lima kekuatan dan berakhir dengan kehancuran total. Saya tidak setuju dengan ini, kata pria lainnya. Dia adalah sepupu Wang Zhentian. Lima kekuatan itu belum bergerak. Begitu kita memulai perang, itu sama saja dengan memprovokasi mereka. Saat itu, bukan tiga kekuatan yang mengepung kita, tetapi lima kekuatan yang mengepung kita. Ini tindakan yang gegabu, kata ahli intisari jindan lainnya. Langkah Zichen adalah pertaruhan yang sembrono. Dia mempertaruhkan nyawa semua ahli intisari jindan kita. Bahkan jika kita menang, kita akan menderita banyak korban. Namun jika kita kalah, keluarga Wang kita akan tamat, dan Zichen akan kembali ke Fringe. Cukup, Wang Xiang. Jangan katakan hal seperti itu di masa depan, ahli esensi jindan tahap akhir yang duduk di ujung meja menatapnya dengan dingin. Meskipun tidak mengenakan untuk didengar, itu adalah kebenaran. Baik kita menang atau kalah, Zichen punya jalan keluar, tetapi kita tidak. Lanjut Wang Xiang. Yang lainnya diam. Jangan lupa bahwa tanpa Zichen, keluarga Wang kita akan hancur. Bahkan jika kita tidak mengirimkan pasukan, kelima kekuatan akan membiarkan kita pergi. Wang Zhentian yang duduk di samping berkata, dengan Zichen, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi kita dalam jangka pendek. Namun, setelah mereka melenyapkan pasukan Zichen, siapa yang dapat menjamin bahwa keluarga Wang kita tidak akan menjadi pasukan Zichen kedua yang akan dilenyapkan? Bukankah kau bilang kita punya pil penghindar bencana? Dengan itu, kita bisa menciptakan lebih banyak esensi jindan dan melindungi kota Yunxia dan keluarga Wang, kata Wang Xiang. Pelet penghindar bencana disediakan oleh Zichen. Tujuannya adalah menyerang, bukan bertahan. Dan jika kita terus bertahan secara pasif, itu hanya akan membuat kelima kekuatan semakin kuat. Ketika saatnya tiba, kita masih harus bertarung, kata Wang Zhenwei. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Jika ahli inti jindan kita gagal, Zichen tidak akan menderita kerugian apapun, tetapi keluarga Wang kita akan jatuh ke dalam kutukan abadi, kata Wang Xiang. Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Wang Zhenwei menatap Wang Xiang dan berkata, 20 ahli inti sari jindan dari keluarga Wang kita adalah kerugian, tetapi apakah 40 atau lebih yang dibawa Zichen bersamanya bukan kerugian. Zichen telah bersiap untuk membangun pasukan di Fringe. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa kita dalam masalah, dia segera bergegas kembali dengan anak buahnya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk pamer atau membuktikan apapun. Seperti yang kau katakan, Zichen masih punya jalan keluar. Namun, karena dia punya jalan keluar, mengapa dia datang ke sini untuk menyerang kelima pasukan? Apakah itu hanya untuk dendam masa lalu yang remeh? Jangan naif. Zichen sekarang adalah pemimpin pasukan. Dia bukan lagi orang kecil yang tidak berdaya yang bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak akan mengorbankan nyawanya sendiri dan nyawa rekan-rekannya hanya untuk dendam masa lalu yang remeh sebelum dia mengkonsolidasikan pasukannya. Wang Zhenwei menatap kerumunan dan melanjutkan, Zichen punya jalan keluar, tetapi dia juga bisa kembali tanpa harus bertarung. Saya rasa tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena dia ingin membantu kita, membantu wilayah ini. 20 ahli inti jin dan diaulah terdiam. Bahkan Wang Xiang pun terdiam. Semua orang terdiam. Semua orang ragu-ragu dan bimbang. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Ini bukan sekadar masalah mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi juga tali penyelamat keluarga Wang yang telah diwariskan selama 10 ribu tahun. Katakan pada Zichen untuk melakukan apa yang dia katakan. Keluarga Wang kami akan mendukungnya tanpa syarat, kata seorang ahli inti jin dan yang duduk di ujung meja. Sebagai ahli terkuat dari keluarga Wang, kata-katanya tentu saja memiliki bobot paling besar. Begitu dia berbicara, itu adalah akhir dari diskusi dan kata terakhir. Semua orang menghela napas lega. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat situasi di depan mereka. Mereka hanya tidak punya keberanian untuk mengambil risiko yang begitu berani. Wang Zhenwei segera memberitahu Zichen tentang berita itu. Zichen hanya tersenyum setelah mendengarnya. Tuan, bagaimana Anda bisa menduga bahwa mereka akan setuju? Tanya Wu Liu dengan bingung. Zichen tersenyum dan berkata, karena mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Wu Liu masih ingin bertanya sesuatu, tetapi Zichen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Memang, pilihan ini agak sulit bagi keluarga Wang. Satu-satunya hal yang membuat mereka memilih adalah kepercayaan. Mereka percaya bahwa Zichen tidak akan menyakiti keluarga Wang. Pada hari yang sama, sebuah berita menyebar dari kota Yunxia. Zichen akan membawa pasukan keluarga Wang untuk menghancurkan keluarga Changli dan keluarga Li di kota Changli. Di seluruh wilayah, berita tentang Zichen menyebar paling cepat. Begitu berita ini keluar, berita itu secara alami menyebar ke semua kota besar. Ketika berita itu menyebar, jelas bahwa keluarga Wang sangat marah setelah mengetahui berita itu telah bocor. Beranikah kau mengambil inisiatif untuk datang kepada kami? Kau sedang mencari kematian. Ketika pasukan keluarga Changli dan Li mendengar ini, mereka tentu saja marah dan mengancam untuk tidak takut pada Zichen. Namun secara diam-diam, mereka telah mengirimkan sinyal dukungan. Beberapa hari kemudian, Biksu yang telah kembali dari kota Yongqi dengan membawa pil pelarian pertama, melewati kota Changli. Ia berdiri di udara di atas kota Changli, melihat ke bawah ke kota di bawahnya, dan berteriak, orang-orang dari keluarga Chang dan Li, dengarkan baik-baik. Lima hari lagi, Tuan Zheng akan membawa pasukan alam dan untuk menghancurkan kota Changli dan membuat keluarga Chang dan Li menghilang selamanya. Kata-kata sombong Biksu itu menyebar ke seluruh kota Changli, dan banyak pasukan menjadi takut. Sekarang, kota Changli sama seperti kota Yongqi sebelumnya. Ketika perang terjadi, banyak pembudidaya nakal pergi untuk mencari tempat lain. Kau sedang mencari kematian. Terdengar teriakan keras dari bawah dan aliran Ki pedang melesat ke langit, menebas dengan ganas ke arah Biksu itu. Kalian masih punya waktu lima hari untuk menikmatinya. Lima hari lagi, kota Changli akan hancur. Biksu itu menghindari pedang Ki dan terbang ke arah kota Yunxia. Dua ahli alam dan tingkat akhir bergegas keluar bersama yayasan mereka, tetapi setelah mengejar sejauh ratusan mil, mereka takut akan penyergapan, jadi mereka dengan tegas mundur. Sial, hanya tersisa lima hari. Apakah bala bantuan sudah datang? Para ahli yang kembali merasa bingung dan jengkel. Beberapa orang yang memiliki yayasan telah datang. Mereka berjaga di luar. Ketika saatnya tiba, mereka akan bekerja sama dengan kita dari dalam dan luar. Mereka pasti akan dapat membunuh Zichen dan orang-orangnya. Perjalanan Biksu selanjutnya tidak terhalang. Sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di daerah ini, karena dia sudah berdiri di puncak daerah ini. Apakah kamu membawa barang-barang itu? Begitu Biksu itu kembali, Zichen bertanya. Bac pil pelarian ini sangat sedikit. Hanya ada dua belas, kata Biksu itu. Mengapa jumlahnya sedikit? Sepertinya itu karena esensi darah binatang purba itu. Efek dari pil pelarian ini sangat aneh. Pil itu tidak menekan potensi seseorang. Setelah meminumnya, potensi seseorang masih ada. Sangat mungkin untuk menerobos ke alam dan tahap tengah. Penjelasan Biksu itu mengejutkan Zichen, namun yang dipedulikannya bukanlah pil pelarian ini, melainkan sesuatu yang lain. 650. Apakah kamu membawa benda itu? Tanya Zichen, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ya, aku membawanya. Biksu itu mengangguk, dan sebuah palu berat seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Kepala dan gagang palu itu bersinar dengan kilatan petir yang tak berujung, seperti ular guntur yang menari-nari, melonjak dengan aura tirani. Ini adalah pusaka yang dilihat Zichen di makam jagal. Saat itu, pusaka itu ditempatkan bersama labu emas ungu. Saat itu, Tuan Mo hanya membiarkan Zichen mengambil labu itu, yang dapat dianggap menyelamatkan nyawa Zichen. Ada pun dua harta lainnya, di antara semua kekuatan, satu jatuh ke tangan keluarga Liu. Itu adalah palu petir di depannya. Agar berhasil menaklukkan kota Changli, Zichen secara khusus meminta Tyran untuk meminjam kartu truf ini dari keluarga Liu. Itu adalah palu berat yang memancarkan petir. Tampaknya tidak bertentangan dengan kekuatan petir di tubuhnya, jadi dia dapat menggunakan palu berat itu secara maksimal. Zichen mengambil palu petir, dan kekuatan Yuan dalam perutnya melonjak keluar. Palu petir yang awalnya tirani melonjak dengan aura yang merusak, seperti kelahiran binatang buas yang tak tertandingi. Aura ini menyebar dan menyelimuti seluruh kota Yunsia, dan semua orang di kota itu merasakan penindasan. Aura ini membuat banyak master jin dan khawatir, dan mereka semua terbang menuju Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan, berubah menjadi palu petir sepanjang dua meter di tangannya. Dia seperti dewa perang, dan tatapan matanya yang dingin membuat bulu kuduk Biksu itu berdiri tegak. Master jin dan lainnya juga tercengang. Pada saat ini, Zichen memberi mereka perasaan bahaya yang ekstrim. Apakah ini sumber kepercayaannya? Master jin dan tahap akhir dari keluarga Wang itu tersenyum tipis. Keluarga Liu yang pelit sebenarnya bersedia meminjamkan warisan terkuat mereka kepadanya. Tentu saja, kita tidak bisa memandangnya dengan mata biasa. Kali ini, kita mungkin benar-benar berhasil menyerang kota Changli. Melihat penampilan Zichen yang dingin, mata Biksu itu membelalak. Pada saat ini, Zichen penuh dengan ancaman terhadap Biksu itu. Jangan iri pada orang lain. Saat kita menaklukkan kota Changli, ada dua harta karun di sana. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen menyatu, dan palu petir juga kembali seukuran telapak tangan. Benar sekali, mereka punya bilah dan pedang. Aku suka menggunakan bilah. Mata Biksu itu berbinar dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Dengan fondasi di tangannya, Zichen bersemangat tinggi. Dia mendonga dan berteriak, lima hari dari sekarang, serang kota Snowfall dengan seluruh kekuatan kita. Suara ini tidak dapat dibendung, dan menyebar ke seluruh kota Yunsia bagai gemuruh guntur. Menyerang kota Salju terapung. Bukankah mereka mengatakan akan menyerang kota Changli? Para kultifator yang mendengar kata-kata itu tercengang. Mungkinkah dia mengatakan kota Changli, tetapi keliru mengatakan kota Salju terapung? Itu tidak mungkin. Itu suara Zichen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu vaksi mana yang diserangnya? Kata-kata ini keluar dari mulut Zichen, jadi sangat kredibel. Berita ini tersebar secepat mungkin. Sialan, beraninya mereka menyerang kota Salju terapung kita. Cepat panggil para ahli keluarga kembali. Kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka kembali. Setelah mendengar berita itu, keluarga cu dari kota Salju terapung juga dengan cepat menanggapi. Para ahli yang dikirim untuk membantu kota Changli juga segera kembali setelah mendengar berita tersebut. Masih ada tiga hari sebelum penyerangan di Floating Snow City, tetapi berita lain datang dari kota Yunsia. Zichen tidak menyerang Floating Snow City, tetapi Marsial Ancestor. Dia ingin membalas dendam dan menghancurkan seluruh Marsial Ancestor. Awalnya, leluhur bela diri terbagi menjadi dua faksi, tetapi karena salah satu dari mereka menyerah ke pavilion pembantaian surgawi dan memperoleh banyak sumber daya, mereka menggunakan cara-cara yang dahsyat untuk menekan atau membunuh, sehingga penyatuan pun selesai. Sekarang, leluhur bela diri telah bersatu padu bagaikan lempengan besi. Begitu berita itu keluar, leluhur bela diri juga dengan cepat membuat beberapa pengaturan. Mengenai siapa yang akan diserang Zichen, tampaknya semakin membingungkan. Sambil menunggu, lima hari berlalu dengan cepat, tetapi tidak ada pergerakan di kota Yunsia. Zichen tidak mengumpulkan tim, dan pasukan lokal kota Yunsia juga tidak melakukan gerakan apapun. Ternyata, ini hanya lelucon. Setelah aparat mengetahui hal itu, mereka marah, tetapi tidak mengendurkan kewaspadaan. Gelombang pertama pil penghindar bencana telah berhasil menciptakan lebih dari selusin master alam inti. Seperti yang dikatakan keluarga Qin, pil ini adalah harta karun yang sesungguhnya, dan sama sekali tidak memengaruhi potensi mereka. Ternyata setelah menelan pil penghindar bencana, potensinya masih sangat tinggi. Zichen punya keraguan mengenai hal ini. Setelah enam hari, Zichen dan kelompoknya masih belum bergerak. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Zichen hanya bercanda dengan pasukan besar, timnya tiba-tiba berkumpul. Master Core Realm miliknya dan Master Core Realm lokal kota Yunsia membentuk tim yang beranggotakan lebih dari 50 orang, dan mereka langsung menuju kota Changli. Setelah meninggalkan kota Yunsia, susunan pertahanan kota muncul, dan kota Yunsia memasuki keadaan pertahanan penuh. Setelah lebih dari setahun berperang, penguasa alam inti kota Yunsia berubah dari bertahan menjadi menyerang untuk pertama kalinya. Setelah meninggalkan kota Yunsia sejauh ratusan mil, Zichen meninggalkan tim dan terbang ke arah lain. Kepergian Zichen yang tiba-tiba membuat semua orang bingung, tetapi mereka tidak bertanya. Tujuan mereka adalah kota Changli. Zichen berhenti di puncak gunung beberapa mil jauhnya. Tak lama kemudian, sesosok putih terbang dari Cakrawala. Berapa banyak orang yang datang dari lima kekuatan? Sosok putih itu mendekat. Itu adalah tikus pemakan roh. Tanya Zichen. Leluhur bela diri mengirim delapan Master Alam Inti, salah satunya adalah Master Alam Inti tingkat menengah. Mereka berada ribuan mil di utara kota Changli. Keluarga Chu hanya mengirim enam Master Alam Inti, tetapi ada dua Master Alam Inti tingkat menengah. Keluarga geng tinggal di selatan dengan delapan Master Alam Inti. Keluarga Chu tidak mengirim siapapun. Paviliun pembunuh surgawi mengirim dua belas Master Alam Inti, dua di antaranya adalah Master Alam Inti tingkat menengah. Tikus pemakan roh menyelesaikannya dalam satu tarikan napas. Selama waktu ini, ia bertanggung jawab untuk memantau pergerakan pasukan ini. Sebelumnya, tikus pemakan roh merasakan kedatangan para Master Alam Inti tahap akhir, itulah sebabnya Zichen berkata untuk menyerang kota salju. Mereka berencana untuk bekerja sama dan memusnahkan kalian semua di luar kota Changli. Zichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia membiarkan tikus pemakan roh memimpin jalan. Ribuan mil jauhnya dari kota Changli, terdapat hutan pegunungan yang luas. Dua belas Master Alam Inti bersembunyi di salah satu puncak gunung. Mereka sangat berhati-hati dan waspada. Bahkan di tempat yang sunyi dan tak berpenghuni ini, mereka bersembunyi di kehampaan. Mereka menunggu Zichen memulai perang dengan pasukan kota Changli. Kemudian, mereka akan menyelinap dan melancarkan serangan diam-diam. Iya. Tiba-tiba, seorang pembunuh tingkat menengah mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Ada fluktuasi energi. Yang lain juga merasakannya dan menoleh. Kemudian, mereka melihat seorang pembunuh berpakaian hitam muncul di kehampaan. Namun, sosok pembunuh itu melintas dan menghilang. Tepat saat dia muncul, dia bersembunyi lagi. Bukankah mereka hanya mengirim kita berdua belas orang? Apakah mereka mengirim orang lain? Salah satu pembunuh bertanya dengan bingung. Bahkan jika mereka ingin mengirim seseorang, mereka tidak dapat mengirim hanya satu orang. Mereka seharusnya mengirim beberapa orang lagi, kata yang lain. Wilayah musuh tampaknya tidak tinggi. Dia mungkin ada di sini untuk mengirim pesan, kata pembunuh ketiga. Semua pembunuh itu sangat cepat. Wajar saja kalau pembunuh itu seharusnya sudah tiba di depannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar tiga kalimat. Akan tetapi, pembunuhnya tampaknya tidak muncul. Tidak bagus. Seorang pembunuh tingkat menengah merasakan ada yang tidak beres. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak pelan. Engah. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah tombak tajam muncul entah dari mana dan menembus punggungnya, menembus jantungnya dalam satu serangan. Pembunuh tingkat tengah memperlihatkan sosoknya dengan putus asa dan ngeri, lalu dia jatuh ke tanah. Perubahan seperti itu tentu saja membuat para master core realm lainnya khawatir. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka terbang menjauh secepat yang mereka bisa. Mereka mundur dengan kecepatan tinggi, tetapi tombak berwarna merah darah membuntuti mereka. Tombak itu terus muncul dari kehampaan, dan setiap kali tombak itu muncul dari keadaan tersembunyi, salah satu pembunuh akan tertusuk di jantungnya, dan jiwanya akan hancur. Sialan, siapa pembunuh sebenarnya? Melihat rekan-rekannya tumbang satu per satu, kelompok pembunuh itu ketakutan. Mereka berasal dari pavilion pembunuh dan telah mempraktikkan jalan pembunuhan sejak muda. Mereka adalah raja-raja pembunuhan. Namun, pada saat ini, keberadaan yang bersembunyi di kehampaan bahkan lebih mahir dalam jalan pembunuhan daripada mereka. Pihak lain bergerak dalam kehampaan, dan mereka tidak dapat mendeteksi jejak gerakan apapun. Mereka juga tidak dapat merasakan kecepatan serangan pihak lain. Engah, engah. Suara tombak patah yang menusuk tubuh terdengar terus-menerus. Darah segar dan mayat muncul di kehampaan dari waktu ke waktu dan jatuh ke dalam hutan. Ini adalah pertempuran antara para pembunuh. Pertempuran yang sunyi. Tidak ada energi yang bergejolak di dunia, hanya mayat-mayat yang terus berjatuhan. Setelah sebelas mayat jatuh dari langit satu demi satu, sesosok tubuh berpakaian hitam muncul di kehampaan. Matanya dingin, dan dia memegang tombak patah di tangannya. Itu adalah Zichen. Setelah tinggal bersama Zhang Haotian dan Kra Iblis begitu lama, Zichen secara alami tahu sedikit tentang jalan pembunuhan. Dia mungkin tidak sebagus Zhang Haotian dan Kra Iblis, tetapi dibandingkan dengan para pembunuh ini, dia lebih dari cukup. Sebelas dari dua belas pembunuh itu tewas. Sedangkan yang terakhir, dia memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Setelah mengumpulkan semua cincin spiritual dan senjata ramuan, Zichen berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah kedua. Itu adalah orang-orang dari keluarga Chu di Fluttering Snow City. Ketika mereka melihat sosok seorang pembunuh di kejauhan, mereka tercengang. Apa yang dilakukan pembunuh itu di sini? Mungkinkah dia punya informasi baru? Orang-orang yang merasakan kedatangan si pembunuh menjadi bingung. Namun, mereka segera mengetahui tujuan kedatangan pembunuh itu. Setelah beberapa pertempuran sengit, orang-orang ini berubah menjadi mayat dan sumber daya. Identitas seorang pembunuh memberi Zichen banyak kemudahan. Sekilas, mereka mengira dia salah satu dari mereka. Oleh karena itu, dengan identitas seorang pembunuh dan bimbingan tikus pemakan roh, Zichen mengunjungi tempat persembunyian semua kekuatan. Selama periode ini, hampir tidak ada pertempuran yang layak. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zichen adalah membunuh dan membunuh. Selain itu, di bawah jalan pembunuhan, pembunuhan dan pembunuhan semacam ini lebih cepat. Setelah kembali, dia memiliki banyak esensi energi dan cincin spiritual dan senjata ramuan. Zichen telah membuang lebih dari setengah hari untuk menyingkirkan semua esensi dan di pinggiran. Menurut waktu, Biksu dan yang lainnya seharusnya telah tiba di kota Changli dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, Zichen juga mempercepat lajunya dan terbang menuju kota Changli. Kota Changli telah ditutup untuk waktu yang lama. Formasi pertahanan kota juga telah diaktifkan. Perisai cahaya energi menyegel dan melindungi seluruh kota.